Hijau ya lembah hijau ya lereng pegunungan jilid 107. Di luar dugaan anak muda itu berkata aku em emang mencari kesempatan untuk dapat mengucapkan terima kasih kepadamu. Kenapa mah isap bukat menjadi haran? Kau em em beri kesempatan kepadaku untuk em em berikan perlawanan. Dengan demikian maka aku tidak nampak terlalu lemah di mata para prajurit yang mengawasi pertandingan kita. Apa yang sudah aku lakukan? Bukankah aku berbuat sebagaimana kau lakukan? Juga sebagaimana kawan-kawan kita yang lain melakukan bertanya mah isap bukat. Tetapi anak muda itu tergawa pendek. Katanya tidak. Kau telah em em biarkan aku em em berikan perlawanan untuk waktu yang cukup lama. Sebenarnya jika kau mau, maka aku akan dapat kau jatuhkan pada gerakanmu yang pertama. Ah, itu sangat berlebihan jawab mah isap bukat. Aku telah berbuat sejauh dapat aku lakukan. Tetapi anak muda itu menggeleng. Katanya tidak. Kau berbaik hati em em biarkan aku tidak kehilangan kesempatan pada saat itu juga. Jangan mengada-ada desis mah isap bukat. Aku tidak em em ngada-ada. Yang mengatakan kepadaku adalah seorang prajurit yang mengawasi kita bertanding. Prajurit itu adalah pamanku. Ia berkata jujur kepadaku, berkata anak muda itu. Tidak jawab mah isap bukat sama sekali tidak. Dongeng itu akan dapat merugikan kedudukanmu sendiri. Menurut pamanku, kedudukanku tidak akan terpengaruh. Yang mereka lihat adalah kempuanku. Meksipun lawanku jauh lebih baik dari aku, tetapi kempuanku berada setidak-tidaknya pada tataran yang diperlukan, berkata anak muda itu. Sudahlah berkata mah isap bukat kita berbicara tentang yang lain. Anak muda itu mengangguk-angguk, sementara kawannya yang seorang lagi berkata aku juga mendengar seorang prajurit yang memuji kelebihanmu. Sudahlah berkata mah isap bukat kenapa kita tidak berbicara tentang pertandingan esok pagi. Aku besok pagi akan berhadapan dengan anak muda yang bertubuh pendek tetapi nampaknya sekokoh batu karang itu. Aku tidak tahu, apakah aku dapat bertahan. Tetapi anak emuda itu tertawa. Katanya kau tidak dapat menyembuni ikan kelebihanmu. Tetapi seperti kata kawanku ini, kau terlalu baik, sehingga kau sama sekali tidak berniat menjatuhkan orang lain cari KM mungkinan untuk emeng ikuti pendadaran berikutnya. Mah isap bukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya jika kau M memang beranggapan demikian, sudahlah. Tetapi tidak usah disebut-sebut lagi. Biarlah kalian berdua saja yang menganggap bahwa aku M miliki kelebihan dari kawan-kawan kita. Karena jika itu didengar oleh orang lain yang mengetahui kemampuanku yang sebenarnya, mereka akan mencertawakan aku. Baiklah berkata anak muda yang menjadi lawan bertanding Mah isap bukat pada pertandingan pertama tetapi aku percaya kepada cerita itu. Mah isap bukat tersenyum. Katanya aku hanya dapat mengucapkan terima kasih. Namun Mah isap bukat menjadi berdebar-debar ketika ia melihat anak M udah bertubuh raksasa itu M mendekat M mereka. Jika saja anak muda itu masih berbicara tentang sepotong besi itu, maka pembicaraan tentu akan semakin berkepanjangan. Tetapi justru ada orang lain, ternyata anak muda bertubuh raksasa itu tidak meninggung lagi tentang sepotong besi baja itu. Karena itu, maka mereka pun kemudian sekedar berbicara tentang pertandingan-pertandingan yang telah mereka lakukan. Malam itu, maka para peserta itu pun telah beristirahat sebaik-baiknya. Menjelang fajar, maka mereka pun telah bangun dan bergantian pergi ke Pakhiwan. Seperti hari pertama, mereka pun segera berbenah diri, makan pagi dan beristirahat beberapa saat sebelum mereka em-em asuki lingkaran pertandingan. Pada pertandingan ketiga, maka mulai nampak anak-anak muda yang daya tahannya tidak terlalu kuat. Ada di antara mereka yang sudah nampak menjadi lelah. Tetapi masih juga ada anak-anak muda yang nampak segar dan seakan-akan kekuatannya masih tetap utuh. Dengan demikian, maka para prajurit yang mengamati pertandingan-pertandingan itu pun mulai em-em buat catatan-catatan penting atas para peserta pendadaran. Menjelang tengah hari, maka pertandingan pun telaji selesai. Anak-anak muda itu pada umumnya em-emang nampak letih. Karena itu, maka mereka pun telah berusaha beristirahat sebaik-baiknya. Di sore hari mereka akan em-em asuki arna sekali lagi. Kecuali masih ada yeang tersisa dan yeang akan dipertandingkan esok pagi, maka pertandingan di sore hari itu adalah pertandingan yang terakhir. Demikian pula bagi Mahisa Pukat. Pertandingan di sore hari itu baginya juga merupakan yeang terakhir. Sementara itu lawan-lawannya adalah anak muda yang berjambang lebat, yang sudah beberapa kali mendapat peringatan. Beberapa orang anak em-em udah yeang telah mendengar serba sedikit tentang Mahisa Pukat justru berpengharapan, bahwa anak muda itu akan menemukan lawan yeang akan dapat em-em berikan sedikit peringatan kepada anak muda yang berjambang lebat itu. Sementara itu, para prajurit yang em-em nunggui pertandingan yang masih belum selesai telah em-em merintahkan untuk meneruskan pertandingan. Mereka tidak boleh terpengaruh oleh keadaan di luar lingkaran pertandingan em-reka em asing-masing. Sepertinya ada bagian cerita yang hilang. Mahisa Pukat masih berdiri tegang. Giginya gemeretak menahan kemarahan yang menyala di dadanya. Tetapi di hadapan beberapa orang prajurit yang bertugas ia masih menahan diri. Ia sadar, bahwa pernyataan kedua orang. Prajurit yang bertugas itu belum em merupakan keputusan terakhir. Seorang perwira yeang berdiri di dekat seorang petugas sandi bertanya apakah kalian yakin bahwa anak muda ini sudah melanggar paugeran. Ya prajurit itu em emang tegas sehingga seakan-akan ia benar-benar yeakin akan pengelihatannya bahwa Mahisa Pukat telah melanggar paugeran. Apa yang dilakukannya bertanya seorang perwira petugas sandi yang em em ngamati pendadaran itu. Ia menierang dengan kakinya sasaran yang terlarang. Tumitnya em em ngenai bagian bawah perut anak muda berjambang itu. Tidak sahut Mahisa Pukat. Tetapi prajurit yeang seorang lagi berteriak diam. Kau hanya boleh berbicara jika kau ditanya. Mahisa Pukat em memandang prajurit itu dengan tajamnya. Tetapi ia tidak berkata apapun juga. Sepertinya ada bagian yang terlompat. Anak muda berjambang itu pun kemudian bangkit tertatih-tatih sambil em em nyeringai kesakitan. Sambil em menunjuk ke arah Mahisa Pukat ya berkata anak iblis itu telah berbuat curang. Seharusnya aku dapat mengalahkannya. Sepertinya ada bagian yang terlompat. Namun tiba-tiba seorang prajurit yeang berdiri di antara mereka yeang berkerumun itu berdesis tidak masuk akal jika anak muda berjambang itu dapat mengalahkannya. Aku yeakin bahwa anak muda itu tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, peserta pendadaran ini. Prajurit yeang mengawasi pertandingan antara Mahisa Pukat dan anak muda berjambang itu berpaling kepadanya sambil em em belalakan matanya kau tidak melihat pertandingan ini. Tetapi apakah kau sudah em em ihak? Aku tidak em em ihak siapapun. Tetapi kita dapat berbicara dengan kawan-kawan kita yeang telah em em nunggui anak muda ini bertanding, jawab prajurit itu. Sepertinya ada bagian yang terlompat. Namun tiba-tiba mereka mendengar seseorang em em bentak cukup. Bukankah kita em em punya emau geran? Kenapa kita harus berbantah di sini? Mereka yeang sedang berkerumun itu pun berpaling. Ternyata yang berdiri dua langkah dari mereka adalah Manggala Pelayan dalam Gajah Saraya. Tidak seorang pun yeang menjawab. Sementara Gajah Saraya berkata selanjutnya keputusan em emang berada di tangan para prajurit yeang em em ngawasi pendadaran. Tetapi jika salah seorang peserta em em nyatakan keberatan atas keputusan yang diambil, maka akan diadakan pembicaraan khusus tentang pertandingan itu. Bukankah jelas? Kenapa kita harus berbantah di sini seolah-olah kita bukan sekelompok prajurit yang berpegang pada ketentuan dan pau geran yang pasti? Semuanya em emang terdiam. Sementara itu, Gajah Saraya berkata kita ikuti ketentuan itu. Kita akan berbicara khusus mengenai pertandingan ini. Sekarang juga. Semuanya masih berdiam diri. Sementara itu, Gajah Saraya pun segera em em merintahkan mereka yang berkepentingan untuk berkumpul di ruang yang telah disediakan. Kedua orang prajurit yeang mengawasi langsung, seorang perwira petugas Sandi dan kedua orang anak muda yang bertanding. Dengan jelas dan terperinci kedua orang prajurit yeang mengawasi pertandingan itu em em berikan laporan tentang pelanggaran yeang dilakukan oleh Marisa Pukat. Berapa kali? Tetapi yeang terakhir adalah pelanggaran yeang terberat? Jawab salah seorang prajurit yeang em mengawasi pertandingan itu. Berapa kali kalian em em berikan peringatan? Bertanya Gajah Saraya pula. Sesuai dengan ketentuan. Jika pelanggaran itu terjadi dengan sengaja dan em em nimbulkan akibat yeang paling buruk, sehingga lawannya bertanding tidak dapat melanjutkan pertandingan, maka yeang melanggar pau geran itu dapat dikeluarkan dari arena. Dan tidak akan dapat mengikuti tataran berikutnya. Mahisa Pukat em 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 menjadi tegang. Ia sudah berperasangka buruk terhadap Gajah Saraya. Tetapi ternyata Gajah Saraya tidak segera em em ambil keputusan em em benarkan tindakan kedua orang prajurit yang em em ngawasi pendadaran itu. Bahkan Gajah Saraya masih bertanya kepada Mahisa Pukat kenapa kau berkeberatan terhadap keputusan kedua prajurit yang mengawasi pendadaran itu? Aku tidak em em rasa melakukan pelanggaran, jawab Mahisa Pukat aku bertanding dengan wajar. Tetapi kedua orang prajurit itu melihat kau melakukan pelanggaran berkata Gajah Saraya kemudian. Aku tidak merasa melakukannya, jawab Mahisa Pukat pasti. Lalu katanya aku yeakin bahwa aku akan dapat mengalahkannya tanpa melakukan pelanggaran. Sepertinya ada bagian yang terlompat. Kedua orang prajurit itu termangu-mangu. Seorang di antara mereka bertanya siapakah yeang kau maksud di antara kita? Kau atau aku atau siapa? Perwira yang em em punya tugas mengatur itu berkata maksudku, orang-orang yang sejalan dengan kita. Aku dapat menunjuk dua orang yang bersama kalian bertugas di gardu di belakang hutan perburuan itu. Baik jawab prajurit itu tetapi bagaimana jika ada orang lain yang ikut mengawasi bertanya prajurit yeang lain. Itu di luar kekuasaanku. Tetapi aku akan mencari jalan agar kita dapat mengatasi niya meskipun sulit, jawab perwira itu. Ingat. Jika kami berdua diketahui berlaku curang, maka kau pun akan terlibat, desis salah seorang dari kedua prajurit itu. Kenapa kau menjadi gelas sehingga mengancamku? Aku tahu itu. Tetapi bukankah kekuasaanku terbatas? Apakah aku harus mengatur agar pertandingan ulangan itu dilakukan, di tempat tertutup dan hanya kalian berdua saja yeang boleh masuk jawab perwira itu dengan wajah geram? Kedua prajurit itu terdiam. Kekuasaan perwira itu emang terbatas sehingga ia tidak dapat menentukan lebih dari wawenang yege diberikan kepadanya. Namun dengan demikian maka kedua orang prajurit itu pun semalaman tidak dapat tidur. Mereka sudah emang bayangkan bahwa kecurangan emang mereka akan terungkap. Mereka tahu bahwa sulit bagi anak muda berjambang lebat itu dapat mengalahkan Mahisa Pukat. Selain kedua orang prajurit itu, anak muda berjambang lebat itu pun sulit pula untuk emang mejamkan matanya. Ia menyesal bahwa sebelum bertanding melawan Mahisa Pukat. Ia sudah sering melakukan pelanggaran, sehingga para prajurit yang mengawas ini atelah emang berikan kesaksian yang merugikannya. Seandainya sebelumnya ia tidak pernah melakukan pelanggaran maka keputusan Gajah Saraya akan dapat lain. Anak muda itu terlambat emenya dari kesombongannya. Ia begitu bernafsu untuk menunjukkan kelebihannya dengan mengalahkan lawan-lawannya dalam waktu yeang pendek, sehingga justru karena itu, ia telah emang melakukan pelanggaran-pelanggaran yeang. Ternyata telah emang menjeratnya pada bagian terakhir dari pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan itu. Tetapi semuanya sudah terjadi anak muda itu menggeram aku tidak emen punyai pilihan lain kecuali dalam waktu yang singkat emen menghentikan perlawanannya. Tanpa melakukan pelanggaran sama sekali. Tiba-tiba saja anak muda itu bangkit dari pembaringannya. Dia ambilnya sebuah bumbung kecil yeang berisi serbuk dari kantoner ikat di nerane kulitnya yeang lebar. Sambil mengamati bumbung kecilnya anak muda itu tersenyum. Bumbung itu berisi serbuk racun yeang tidak terlalu keras. Serbuk itu tidak emen bunuh. Tetapi serbuk itu akan dapat emen buat seseorang kehilangan tenaganya. Jika racun itu mengenai tubuh seseorang maka serbuk itu akan menyusup lewat lubang-lubang kulit. Racun itu akan dapat bekerja lebih cepat jika tubuh seseorang terluka meskipun hanya segores kecil. Luka yang segores kecil itu akan emen percepat penyusupan racun ke dalam darah dan mengalir ke seluruh tubuh. Semakin banyak orang itu bergerak, maka semakin cepat pula racun itu menghisap tenaganya niyeski pun hanya untuk sementara. Tetapi sebelum tenaga itu tumbuh dan pulih kembali, maka ia tentu sudah dapat emen ngalahkan lawannya, siapapun lawannya itu. Terima kasih guru desis anak muda berjambang lebat itu. Racun dari gurunya itu ternyata akan dapat dipergunakan untuk emen ngatasi kesulitannya menghadapi anak muda yang bernama Mahisa Pukat itu. Ia harus emen ngalahkan anak muda itu dan menggagalkan agar ia tidak dapat emen memasuki tugas pelayan dalam di Istana Singasari. Besok serbuk racun itu tidak boleh ketinggalan, desis anak muda itu. Tetapi katanya kemudian tetapi aku juga tidak boleh lupa minum penawarnya. Jika tidak, tenaganya pun akan dihisapnya sehingga aku akan menjadi tidak berdaya. Dengan DM ikian maka anak muda itu tidak lagi emen jadi gelisah. Bahkan ia menjadi tenang dan dapat tidur dengan nienyak. Mahisa Pukat sendiri tidak terlalu banyak emen ikirkan pertandingan ulangan. Selain pertandingan ulangan itu masih ada satu pertandingan yang lain, karena jumlah pesertanya adalah tujuh bela es orang. Menurut perhitungan Mahisa Pukat, maka ia tentu akan dapat emen ngalahkan anak muda itu meskipun ia tidak ingin merendahkannya, bahkan ia masih juga berdoa, agar ia mendapat tuntutan sehingga usahanya untuk menjadi keluarga pelayan dalam di Istana Singasari dapat terlaksana. Menjelang fajar dini hari berikutnya, maka Mahisa Pukat pun telah MM persiapkan diri. Demikian anak-anak muda yang lain, meskipun sebagian besar mereka sudah tidak akan bertanding lagi, namun mereka pun telah bersiap-siap untuk melihat apa yang akan terjadi di Arna, terutama dalam pertandingan ulangan antara anak muda yang berjambang lebat itu dengan Mahisa Pukat. Anak muda yang berjambang lebat itu pun mandi dan berbenah diri adalah minum-minuman hangat yang telah tersedia di dapur. Kemudian tanpa diketahui seorang pun ia telah menelan sebuti ramuan obat untuk menolak dan menawarkan serbuk racunnya. Anak muda itu tersenyum sendiri. Ia yeokin akan dapat MM menangkan pertandingan itu. Para prajurit yang akan mengawasi pertandingan itu tentu akan berterima kasih kepadanya apabila mereka berdiri di pihaknya. Apalagi jika yang akan mengawasinya nanti kedua orang prajurit yang kemarin mengawasinya. Mereka tentu sudah M menjadi gelisah berkata anak muda berjambang lebat itu di dalam hatinya, ketika saat makan pagi tiba, maka anak M udah berjambang lebat itu justru berjalan hilir mudik dengan wajah tengadah, tersenyum-senyum dan tertawa-tawa sambil berbincang dengan beberapa orang peserta yang lain M meskipun tanggapan kawan-kawannya agak kurang akrab. Mahisa Pukat M memang agak heran melihat sikap anak muda itu. Ternyata ia masih juga terlalu yeokin akan dirinya. Anak muda berjambang itu sama sekali tidak menjadi gelisah bahwa ia akan dapat dikalahkannya dalam pendadaran ulangan. Namun Mahisa Pukat pun tidak menghiraukannya. Tetapi ia sudah bertekad untuk tidak terjebak ke dalam pelanggaran paugeran sehingga ia akan dapat dianggap kalah dalam pertandingan ulangan itu. Beberapa saat KM Udian, setelah mereka beristirahat sejenak, maka para peserta itu pun telah dikumpulkan di halaman depan. Gawar ke-8 arena masih terpasang meskipun yeang akan dipergunakan hanya dua. Satu di antaranya adalah pertandingan ulangan antara Mahisa Pukat dan anak muda berjambang lebat itu. Dalam pada itu keempat orang anak muda yeang akan emasuki arena pun telah diminta untuk bersiap-siap. Mereka telah berada di sekitar arena yang ditentukan bagi keempat orang anak muda yang akan bertanding di dua arena. Mahisa Pukat pun telah bersiap-siap pula. Ketika ia berdiri dekat dengan gawar lawe arena pertandingannya, maka anak muda berjambang itu em mendekatinya sambil berdesis kau akan menyesal dengan olahmu kemarin. Pagi ini kau akan mengalami keadaan yeang lebih buruk. Dan kau akan segera tersisi dari deretan para calon pelayan dalam. Kau pun tidak akan mungkin ikut dalam pendadaran tataran berikutnya. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya apapun akhir dari pertandingan ulangan ini akan aku terima jika itu hasil yang kita capai dengan jujur. Kau em emang tidak akan dapat dengan semna em mena melanggar pau geran lagi berkata anak muda itu. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih tetap em em ngendalikan diri. Sebentar lagi ia akan em em asuki arena untuk benar-benar em ngukur kemampuan em mereka berdua. Demikianlah sejenak kemudian maka para prajurit yeang bertugas pun telah em em persiapkan diri. Sementara itu anak muda yang berjambang lebat itu minta izin untuk pergi ke pakiwan sebelum pertandingan ulangan itu dilaksanakan. Cepatlah berkata prajurit yeang bertugas untuk mengawasi pertandingan itu, yang ternyata adalah dua orang prajurit yang meskipun bukan yeang em em ngawasinya kemarin, tetapi em mereka adalah orang-orang yeang berdiri di pihak anak muda berjambang lebat itu. Kemana anak itu bertanya seorang prajurit yang lain. Kepakiwan sebentar jawab prajurit yeang mengawasinya. Prajurit yeang bertanya itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Dalam pada itu, kedua orang prajurit yang bertugas untuk mengawasi niya itu pun em em emang menjadi gelisah. Tetapi mereka sudah pasrah apapun yeang terjadi. Mereka hanya menunggu keajaiban saja bahwa anak muda berjambang itu akan em em menangkan pertandingan ulang itu. Apalagi ketika di sekitar Arna pertandingan itu terdapat beberapa orang perwira prajurit dan bahkan prajurit sandi. Arya Kuda Cemani sendiri hadir di dekat Arna bersama SMA dengan Gajah Saraya. Bagaimana mungkin mendapatkan karo untuk menyelamatkan anak muda berjambang itu desis salah seorang dari kedua orang prajurit yeang mengamatinya. Namun kawannya menjawab tetapi anak itu sendiri nampaknya begitu yakin akan em em menangkan pertandingan. Mudah-mudahan. Mungkin ia berbuat sesuatu di pakiwan. Sebenarnya lah anak muda yeang pergi ke pakiwan itu telah menaburkan serbuk racunnya pada kedua telapak tangannya. Serbuk itu em emang tidak begitu nampak. Meskipun serbuk itu bekerja cepat, tetapi tidak em em behayakan jiwa orang yang terkena. Sementara itu, anak muda berjambang itu sendiri sudah menelan obat penawarnya sehingga racun itu tidak akan em em pengaruhinya meskipun melekat pada kulitnya. Beberapa saat kemudian, maka anak muda itu telah kembali dan siap em em asuki Arna. Kedua prajurit yang mengawasi pertandingan ulang itu pun em mendekatinya dan seorang di antaranya bertanya kah sudah siap sepenuhnya? Anak muda itu tertawa. Katanya aku akan menyelesaikannya dalam waktu singkat. Apakah kau tidak em em bual bertanya prajurit itu hampir berbisik. Lihat saja apa yang akan terjadi, jawab anak muda itu. Kedua prajurit itu saling berpandangan sejenak. Sementara itu terdengar suara bende untuk pertama kali. Dengan demikian maka para peserta pun segera bersiap di dalam Arna pertandingan. Dua orang peserta yang akan em mey nyelesaikan pertandingan telah em em asuki Arna. Demikian pula anak muda berjambang lebat itu bersama mah isapukat. Ketika pertanda berikutnya dibunyikan, maka pertandingan itu pun telah siap untuk dimulai. Anak muda berjambang lebat itu masih saja tersenyum ketika mah isapukat mulai bergeser. Selangkah ia maju mendekat sambil berdesiskawakan aku habisi dalam waktu sekejap. Mah isapukat tidak menjawab. Tetapi ia em emang heran melihat sikap anak muda berjambang lebat itu. Sementara itu, selain kedua orang prajurit yang bertugas mengamati pertandingan itu, maka beberapa orang perwira ada di sekitar Arna itu. Bahkan Arya Kuda Cemani dan Gajah Saraya juga menyempatkan diri untuk melihat hasil pertandingan ulangan itu. Mereka ingin melihat kebenaran dari laporan kedua orang prajurit yang mengawasi pertandingan sebelumnya. Namun kesan yang mereka dapatkan pada saat pertandingan itu akan dimulai, em emang em meyakinkan. Anak muda berjambang lebat itu benar-benar percaya diri bahwa ia akari dapat menelesaikan pertandingan dengan cepat. Sementara itu, mah isapukat tidak em menunjukkan sikap yang dapat em em berikan kesan sesuatu. Meskipun ia tetap tenang, tetapi tidak mengesankan satu keyakinan bahwa ia akan menang. Dalam pada itu, anak em udah yang berjambang lebat yang telah em menabui telapak tangannya dengan serbuk racun itu hanya tinggal berusaha em ini untuk kulit mah isapukat. Di bagian manapun. Dan itu sama sekali bukan soal yang sulit. Jika ia meniarang dengan cepat, maka sentuhan-sentuhan yang diperlukan akan segera terjadi. Apalagi anak muda itu serba sedikit sudah dapat mengenali bagaimana mah isapukat itu em em pertahankan dirinya. Demikianlah, ketika anak muda berjambang lebat itu melihat satu kesempatan, maka ia pun segera meloncat menyerang. Tangannya terayun dengan cepat mengarah kening. Tetapi mah isapukat yang sudah siap itu pun sempat menghindari serangan itu. Dengan cepat pula mah isapukat bergeser sehingga serangan itu tidak mengenai sasarannya. Tetapi anak muda itu terus saja memburunya. Bahkan tidak lagi em em pergunakan unsur-unsur gerak ye ang mapan, seakan-akan asal saja anak itu em em benturnya. Mah isapukat yang mengalami serangan dengan serta merta itu em emang berusaha menangkis. Tangan anak muda berjambang yang menyambar dengan cepat ke arah dada itu ditepisnya ke samping. Namun di luar dugaan mah isapukat, tangan anak muda itu yang lain justru berusaha menangkap pergelangan tangannya. Serangan ye ang dem ikian em emang merupakan serangan yang tidak terbiasa dilakukan. Karena itu, maka mah isapukat em emang terlambat menghindar. Pergelangan tangannya em emang benar-benar telah ditangkap oleh anak muda berjambang itu. Ternyata tangan mah isapukat telah ditariknya dengan sekuat tenaga. Begitu menghentak dan tiba-tiba, mah isapukat em emang terseret oleh tarikan itu. Dengan satu putaran tangan mah isapukat hampir saja terpilin. Namun mah isapukat dengan cepat berguling dan em memutar tubuhnya. Dem ikian kakinya menih entuh tanah, MAK IAP pun segera melenting meniarang dengan kakinya. Ternyata anak muda berjambang itu dengan cepat melepaskan tangannya dan meloncat surut, sehingga serangan mah isapukat tidak mengenainya. Sejenak kemudian, maka keduanya telah berdiri lagi berhadapan. Masing-masing telah siap melanjutkan pertandingan. Beberapa orang prajurit, perwira dan bahkan area kuda cemani dan gajah saraya em emang em menjadi berdebar-debar. Pertandingan itu berlangsung dengan cepat. Namun mereka pun segera em melihat, betapa tangkasnya mah isapukat mengatasi KS sulitan yang dengan tiba-tiba dialaminya dalam pertandingan itu. Ketika mah isapukat sudah siap melanjutkan pertandingan, maka anak muda berjambang itu tersenium sambil berdesis kau tidak MNI esali kecuranganmu kemarin. Semuanya sudah terjadi. Kau tinggal menerima akibat dari kecuranganmu itu, karena kau akan segera tersisih. Mah isapukat sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia justru mulai em em perhatikan pergelangan tangannya yang hampir saja terpilin. Ia tidak merasa bahwa pergelangannya itu menjadi sakit atau bahkan niari. Tetapi ia em emang em merasakan sesuatu. Mah isapukat termangu emangu sejenak. Ketika lawannya bergeser, ia pun bergeser pula. Namun ia sempat mengusap pergelangan tangannya dengan tangannya yang lain. Rasa-rasanya ada berpuluh-puluh semut yang merayap di pergelangan tangannya dan bahkan kemudian di telapak tangannya yang lain. Bahkan kemudian terasa seakan-akan pergelangan tangannya dan telapak tangannya yang lain itu tertusuk-tusuk oleh hujung duri yang lembut, em emang tidak sakit. Tetapi seolah-olah duri-duri yang lembut itu justru menyusup ke dalam urat-urat darahnya dan kemudian mengalir ke seluruh tubuhnya. Anak muda berjambang itu melihat betapa mah isapukat merasa terganggu pada pergelangan tangannya dan telapak tangannya yang lain. Tanpa em menghiraukan orang-orang yang berada di sekitar harna, maka ia pun tertawa berkelanjangan. Orang-orang yang ada di sekitar harna itu menjadi haran. Mereka belum melihat tanda-tanda bahwa anak muda itu akan em em menangkan pertandingan. Karena itu, MAK sikapnya itu telah em em ngundang pertanyaan. Bahkan anak muda itu kemudian bertanya kenapa kau nampak menjadi bingung. Mah isapukat termangu-mangu sejenak. Ia menghubungkan perasaan aneh pada pergelangan tangan dan telapak tangannya. Diluar sadarnya ia em em ngawasi pergelangan dan telapak tangannya itu. Ternyata mah isapukat dapat melihat bahwa tangannya em em mang telah terkena serbuk yang tentu telah menimbulkan perasaan asing itu. Racun berkata mah isapukat di dalam hatinya. Apalagi ketika ia melihat sikap dan pertanyaan anak muda berjambang yang aneh itu. Karena mah isapukat tidak segera menjawab, maka anak muda itu bertanya pula apakah kau akan meniarah saja? Mah isapukat em em ngerutkan dahinya. Dengan nada rendah ia berkata bukankah kita baru mulai. Apakah kau em melihat tanda-tanda bahwa aku akan menyerah? Tentu. Kau menjadi bingung dan bahkan seakan-akan ketakutan menghadapi pertandingan ulangan ini jawab anak muda itu. Agaknya kau sedang bermimpi sahut mah isapukat bangunlah. Kita berada di arna pertandingan dalam rangka pendararan untuk em em asuk di lingkungan pelaihan dalam. Orang-orang yang ada di sekitar arna itu justru mengangguk-angguk mendengar jawaban mah isapukat itu. Seakan-akan mah isapukat telah mewakili em mereka mengatakan sebagaimana pernyataan di dalam hati mereka. Anak muda itu em em adang mah isapukat dengan tajam. Ia melihat mah isapukat masih berdiri tegak dan bahkan bersiap untuk meneruskan pertandingan. Anak muda itu pun kemudian telah bergeser selangkah maju. Bahkan kemudian tanpa berkata apapun lagi, dengan garangnya ia telah em eni erang mah isapukat. Ia berharap bahwa jika mah isapukat bergerak lebih banyak, maka racun itu akan beredar lebih cepat di dalam tubuhnya. Dengan demikian maka mah isapukat itu akan segera em menjadi lemah dan kehilangan kekuatannya. Mah isapukat pun meloncat menghindari serangan itu. Namun sebenarnya lah bahwa mah isapukat telah em mengambil satu sikap. Ia ingin dengan cepat menyelesaikan pertandingan itu. Anak muda berjambang itu telah cukup banyak melontarkan pernyataan yang em eni inggung perasaannya bahkan penghinaan dengan em menawarkan agar mah isapukat itu menyerah saja. Karena itu, demikian mah isapukat em menghindari serangan anak muda itu, em agak ia pun segera menghentakan segenap kemampuannya. Meskipun ia belum merambah keilmu andalannya, namun tenaga dan kemampuannya sudah cukup untuk dengan cepat menghentikan perlawanan anak muda berjambang lebat itu. Apalagi mah isapukat menyadari bahwa anak muda itu telah em em pergunakan racun untuk mengalahkannya meskipun mah isapukat pun tahu bahwa racun yang dipergunakan itu adalah racun yang dapat bekerja dengan cepat tetapi lunak sehingga tidak akan em em bunuh orang yang dikenainya meskipun orang itu bukan mah isapukat. Dengan cepat mah isapukatlah yeang kemudian justru menyerang. Dengan loncatan panjang mah isapukat menyerang. Tangannya terjulur lurus mengarah ke dada. Ketika lawannya itu menghindar ke samping, maka mah isapukat justru berputar. Kakinya bergerak em mendatar dengan cepatnya. Anak muda berjambang itu terkejut. Tetapi ia tidak sempat berbuat banyak. Meskipun ia berusaha menangkis, namun hentakan kekuatan kaki mah isapukat itu telah mendorongnya beberapa langkah surut. Mah isapukat ternyata tidak melepaskannya. Dengan cepat mah isapukat meloncat menyusulnya. Hampir saja mah isapukat em memukul kepala anak muda yeang sedang terbungkuk itu. Namun niat itu diurungkan, karena mah isapukat tidak mau em em buat kepala anak em muda itu terguncang sampai ke otaknya. Karena itu, maka mah isapukat pun telah mengayunkan tangannya mendatar. Dengan punggung telapak tangannya yang terbuka, mah isapukat mengenai kening anak muda itu. Anak muda itu terhuyung-huyung dan di saat ia hampir kehilangan keseimbangannya, maka serangan mah isapukat telah em menyusul sekali lagi. Sisi telapak tangannya yeang sudah terangkat dan hampir saja terayun ketengkuknya telah diurungkannya. Sisi telapak tangan itu kemudian hanya mengenai pundak kanan anak muda yang berjambang itu. Ternyata serangan beruntun mah isapukat itu sama sekali tidak em em beri kesempatan kepada lawannya untuk mengelak dan apalagi em em balas. Serangan mah isapukat pada pundak anak muda itu telah em em bewatnya tidak mampu bertahan. Perasaan sakit yang tajam telah menggigit pundaknya itu. Tulang-tulangnya bagaikan berpatahan. Tekanan pukulan mah isapukat telah mendorong anak muda itu sehingga jatuh terpelungkup. Yang terdengar kemudian adalah erang kesakitan. Anak muda itu em emang berusaha untuk bangkit. Tetapi ia pun telah terjatuh kembali menelentang sambil em em ngaduh menahan sakit. Ternyata dalam waktu yeang sangat singkat pertandingan itu telah diselesaikan oleh mah isapukat. Pertandingan ulangan itu ternyata em menjadi sangat menarik perhatian. Dua orang prajurit yeang seharusnya mengamati pertandingan yeang tersisa, beberapa kali telah berpaling melihat apa yang terjadi di arna yang lain, arna pertandingan ulangan antara anak muda yeang berjambang lebat, yeang sombong dan beberapa kali melanggar paugeran. Dengan anak muda yang em em miliki ilmu yeang dianggap lebih baik dari kebanyakan para peserta pendadaran. Bahkan dua orang yeang em em nilesaikan pertandingan yeang tersisa itu pun kadang-kadang justru terhenti dan berusaha pula em melihat apa yeang terjadi di arna yang lain. Apalagi para peserta yeang sudah menilesaikan pertandingan em mereka. Semuanya telah berkumpul dan menyaksikan pertandingan ulangan itu. Ternyata semua orang telah tercenung melihat akhir pertandingan itu. Dalam waktu yeang sangat singkat pertandingan ulangan itu telah berakhir. Anak muda berjambang lebat itu sama sekali tidak mampu berbuat apapun juga. Bahkan serbuknya sama sekali tidak berpengaruh atas ma isapukat. Dengan demikian kepercayaan anak muda itu kepada gurunya berguncang. Ia em em nganggap bahwa racun itu tidak em em punya arti apa-apa. Tidak sebagaimana dikatakan oleh gurunya. Namun sebenarnya lah bahwa anak muda itu tidak tahu sama sekali bahwa ma isapukat bukan anak muda kebanyakan. Anak muda itu em em miliki kemampuan untuk menangkal racun. Apalagi racun yeang lunak, bahkan racun yang paling tajam sekalipun tidak akan dapat em em bunuhnya. Dengan demikian, em akan diputuskan bahwa ma isapukat telah em em menangkan pertandingan itu. Sebenarnya keputusan menang atau kalah itu tidak mutlak diperlukan. Bahkan ada di antara mereka yang dianggap em em miliki kemampuan dan kekuatan yang sama sehingga tidak ada yeang menang atau kalah. Namun justru karena ada persoalan di antara kedua anak muda yeang bertanding itu, maka kemenangan salah seorang di antaranya em em emang diperlukan. Kedua orang prajurit yeang menunggui pertandingan itu tidak dapat berbuat banyak. Apalagi em mereka tahu bahwa gajah saraya dan area kuda cemani khusus datang untuk em melihat hasil dari pertandingan itu, sehingga keduanya harus. Menyatakan hasil yeang sebenarnya yeang em memang tidak dapat disembunikannya. Namun dengan demikian, setiap orang yang mengikuti pendadaran itu telah menjadi curiga terhadap kedua orang prajurit yang em menunggui pertandingan sebelumnya yang menganggap bahwa mah isapukat seharusnya disisihkan dari pendadaran pada tataran berikutnya karena dianggap curang. Tetapi siang itu juga, sebelum keduanya dapat diusut lebih lanjut, maka datang perintah dari kesatuan kedua orang prajurit itu, bahwa keduanya harus segera kembali ke kesatuannya karena ada tugas lain yeang lebih penting. Perintah itu datang dari pemimpin kelompoknya yeang juga mengirimkan dua orang prajurit yeang lain sebagai gantinya jika diperlukan. Gajah Saraya em memang menjadi heran atas sikap pemimpin kelompok kedua orang prajurit yeang dicurigai melakukan tindakan yang tidak benar itu. Tetapi Gajah Saraya tidak dapat dengan tergesa-gesa mengambil tindakan, karena hal itu akan menyangkut wibawa antara kesatuan. Karena itu, maka diperlukan waktu untuk menghubungi pemimpin yeang lebih tinggi lagi dari pemimpin kelompok itu untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Dalam pada itu, pendadaran pada tataran kedua itu pun telah berakhir. Para prajurit yeang bertugas akan segera menentukan siapakah di antara ke-17 orang itu yang pantas untuk mengikuti pendadaran selanjutnya. Anak muda yang berjambang itu sudah tidak berpengharapan lagi untuk dapat M.M. Asuki pendadaran tataran berikutnya. Namun ia pun tidak dapat melupakan anak muda yang telah M.M. permalukannya. Mah Isapukat. Sehingga ia pun telah mendendamnya dan bahkan timbul keinginannya untuk M.M. balas dendam apapun caranya. Sementara itu Mah Isapukat yang sejak semula telah berpasangka buruk terhadap Gajah Saraya menjadi ragu-ragu. Sampai pendadaran pada tataran kedua tidak nampak bahwa Gajah Saraya dengan sengaja ingin menyisihkannya. Bahkan pada tataran kedua Gajah Saraya justru telah M.M. berinya kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia M.M. miliki kemampuan untuk dapat meneruskan pendadaran pada tingkat selanjutnya. Tetapi apa yang terjadi kemudian, Mah Isapukat tidak dapat M. menduganya. Bahwa kedua orang prajurit yang mengamatinya dalam pertandingan terakhir sebelum pertandingan ulangan dilakukan, begitu saja dibiarkannya meninggalkan tempat pendadaran, telah menimbulkan pertanyaan pula di hati Mah Isapukat. Demikianlah, maka malam setelah pertandingan I.M. terakhir serta pertandingan ulang selesai, para peserta masih diperintahkan untuk tetap tinggal di tempat pendadaran. Demikian semua prajurit dan pelayan dalam yang ikut serta menyelenggarakan pendadaran itu, kecuali dua orang prajurit yang sudah ditarik oleh kesatuannya karena ada tugas lain yang lebih penting. Malam itu, para penilenggara pendadaran telah mengadakan pembicaraan. Esok pagi akan diumumkan langsung, siapakah yang harus melakukan persiapan untuk mengikuti pendadaran pada tataran berikutnya. Malam itu anak muda yang bertubuh raksasa itu telah menemui Mah Isapukat. Katanya nah, aku telah M.M. menangkan taruan. Kau tidak sekalipun terkalahkan. Mah Isapukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya hanya satu kebetulan. Tidak jawab anak muda bertubuh raksasa itu bukan satu kebetulan. Kau M.M.M. miliki kelebihan dari semua yang ikut pendadaran ini. Kita tunggu saja hasilnya aku tidak akan menyesal seandainya aku termasuk di antara M.R.K. yang harus menyingkir dari pendadaran berikutnya. Tetapi aku akan sangat menyesal jika kau Ye yang tidak dapat M.M. Asuki tataran ketiga dari pendadaran ini. Bukankah keputusan terakhir terletak pada mereka Ye yang bertugas menilai pertandingan ini? Jawab Mah Isapukat. Aku akan menerima semua keputusan. Juga Ye yang menyangkut diriku. Kau tidak dapat berbuat seperti itu berkata anak muda bertubuh raksasa itu. Nampaknya M.M.M.M. ada sesuatu yang tidak wajar terjadi dalam pendadaran ini. Dan kau harus M.M. bela diri jika kau mendapat perlakuan Ye yang tidak adil. Mudah-mudahan tidak ada perlakuan Ye yang tidak adil itu? Jawab Mah Isapukat. Ya. Mudah-mudahan tidak ada desi sanak muda bertubuh raksasa itu. Dalam pada itu, di sebuah ruangan tertutup gajah saraya M.M. Impin sebuah pertemuan untuk M.M. milih siapakah yang diperkenankan mengikuti pendadaran berikutnya dan siapa yang tidak. Menurut para prajurit Ye yang M.M. ngawasi jalannya pendadaran, M.A. K. pada umumnya M.R. K. yang ikut dalam pertandingan itu M.M. miliki kemampuan yang hampir setingkat. Namun yang jelas tidak dapat M.M. ngikuti pendadaran pada tataran berikutnya adalah anak muda berjambang lebat itu. Beberapa orang prajurit M.M.M. berikan kesaksian bahwa ia sudah terlalu sering diperingatkan karena melanggar paugeran. Juga dalam pertandingan ulangan anak muda berjambang itu sama sekali tidak berdaya. Namun Mahisap Pukat masih melindungi anak muda berjambang itu karena ia tidak mengatakan bahwa anak muda itu telah menebarkan racun meskipun racun Ye yang lemah, tetapi akan dapat M.M. pengaruhi pertandingan Ye yang sedang berlangsung seandainya Mahisap Pukat tidak M.M. miliki penawar racun. Dalam pembicaraan selanjutnya, maka ternyata ada dua orang lagi yang terpaksa tersisi karena tenaga dan kemampuan mereka dianggap paling rendah di antara kawan-kawannya yang lain. Dengan demikian M.M.R.K. Ye yang akan ikut dalam pendadaran berikutnya hanyalah 14 orang saja. Di antara mereka M.M.M. termasuk Mahisap Pukat. Keputusan itulah Ye yang akan diumumkan di keesokan harinya kepada para peserta. Kemudian para peserta akan diizinkan pulang dan M.M. nunggu pendadaran berikutnya yang hanya akan bertenggang waktu sepekan dengan pendadaran yang baru saja dilakukan itu. Demikianlah, sejak fajar, para peserta pendadaran itu sudah bersiap-siap untuk M.M. mendengarkan pengumuman yang akan diberikan oleh Manggala Pelai Andalam. Rasa-rasanya waktu pun berjalan sangat lambat, sehingga para peserta itu sudah tidak sabar lagi menunggu. Namun pada umumnya mereka yang M.M.R.A. rasa dirinya berada di bawah tataran kawan-kawannya sudah merasa bahwa mereka akan tertinggal dan tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti pendadaran berikutnya. Ternyata pengumuman itu baru diberikan setelah para peserta itu selesai makan pagi dan beristirahat sejenak. Dengan jantung Ye yang berdebar-debar para peserta itu berkumpul di sebuah ruangan Ye yang telah disediakan. Manggala Pelai Andalam sendirilah yang akan mengumumkan siapakah di antara mereka yang akan dapat mengikuti pendadaran berikutnya. Sebelum menyatakan nama-nama mereka yang dapat meneruskan pendadaran, maka Gajah Saraya sudah M.M. berikan sedikit keterangan bagi mereka yang gagal. Bidang pengabian tidak hanya terbatas pada bidang keprajuritan dan pelai andalam. Dimanapun kalian berada, asal kalian benar-benar melakukan dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh bagi kepentingan singa sari dan seisinya, maka kalian telah melakukan pengabian tidak kalah nilainya dengan para prajurit dan pelai andalam. Jika kalian bekerja bersungguh-sungguh sebagai seorang petani, atau seorang pedagang atau seorang nelayan, atau apapun Ye yang bermanfaat bagi banyak orang, M.A.K. itu sudah merupakan pengabdian bagi singa sari. Anak-anak muda itu mendengarkan dengan gelisah. Namun apa yang dikatakan oleh Gajah Saraya itu sedikit meredakan gejolak jantung anak-anak muda Ye yang M.R.S.A.M. miliki kekurangan dari kawan-kawan mereka. Baru sejenak kemudian, Gajah Saraya pun M.M. mengumumkan nama-nama mereka yang ikut mendapat kesempatan bagi tataran berikutnya. Dua orang anak muda yang tidak dapat melanjutkan pendadaran itu M.M.ang kecewa. Tetapi mereka merasa bahwa kemampuan mereka M.M.ang berada di bawah K.M.M. puan-kawan-kawannya. Sementara itu Gajah Saraya masih berkata pula kalian masih muda. Pada kesempatan lain, kalian dapat mengikutinya lagi. Mungkin kalian sudah menjadi lebih siap menghadapi pendadaran mendatang. Yang M menjadi sangat kecewa dan bahkan mendendam adalah anak M.U.D.A.M. berjambang lebat itu. Ia termasuk di antara M.R.K.Y. yang namanya tidak disebutkan untuk mengikuti pendadaran berikutnya. Namun dendamnya terutama tertuju kepada Mahisa Pukat. Sepertinya ada bagian cerita yang hilang. Anak Yeang bertanya itu. Mengangguk-angguk. Sementara anak muda yang bertubuh raksasa itu berkata selanjutnya padahal aku tidak mentertawakannya. Nampaknya ia M.M.M.ang aneh desis anak muda Yeang bertanya itu. Sejak pada pendadaran Yeang pertama, ia sudah menunjukkan sikapnya yang kurang wajar. Mahisa Pukat sama sekali tidak menyahut justru karena ia pernah M.M. punyai persoalan dengan anak muda itu. Demikianilah maka akhirnya anak muda itu pun saling berpisah. Mereka berpencarem menuju ke rumah mereka masing-masing. Di rumah Mahisa Pukat telah bercerita tentang pendadaran pada tataran kedua itu. Ia pun bercerita tentang anak muda berjambang lebat itu dan sikap gajah saraya, manggala pelayan dalam singa sari. Aku mula-mula emang berperasangka buruk. Tetapi ternyata ia justru emang beri kesempatan kepadaku berkata Mahisa Pukat. Mudah-mudahan ia bersikap baik. Setidak-tidaknya bersikap wajar. Juga pada pendadaran pada tataran terakhir. Agaknya akan ada pendadaran keterampilan olah senjata dan naik kuda berkata Mahisa Pukat. Para perwira pelayan dalam sudah mengisyaratkan, agar kami para peserta bersiap-siap untuk menempuh pendadaran keterampilan olah senjata dan naik kuda. Mudah-mudahan kau dapat berhasil berkata Mahondra. Jika para pengawas dan mereka yang menentukan penerimaan para calon pelayan dalam itu wajar, maka menurut perhitungan aku akan dapat diterima, berkata Mahisa Pukat. Itulah masalahnya. Wajar atau tidak wajar? Tetapi menurut ceritamu pada dua tahap pendadaran sudah terjadi ketidakwajaran. Bahkan pada tataran pertama ketidakwajaran itu sudah mengancam jiwamu. Bahkan emm mungkin kera itu jika diterapkan pada orang lain akan benar-benar dapat menimbulkan korban jiwa, sahut Mahondra. Dengan demikian maka Mahondra telah berpesan agar Mahisa Pukat tetap berhati-hati. Mungkin masih ada usaha untuk menggagalkannya dengan kere yang tidak terduga sama sekali. Ya ayah Mahisa Pukat mengangguk-angguka. Ia emm nyadari bahwa hal seperti itu masih mungkin dapat terjadi. Di hari berikutnya, meskipun Mahisa Pukat emm miliki keterampilan olah senjata dan naik kuda cukup baik dan yang menurut perhitungan berada di atas KMM puan anak-anak muda yang lain, tetapi Mahisa Pukat pun emm menuhi anjuran para perwira pelayanan dalam. Mahisa Pukat pun telah emm biasakan diri lagi berkuda berkeliling pada rumput di pinggir kota reja bersama dengan ayahnya. Mahisa Pukat pun berlatih emm pergunakan senjata sambil dipunggung kuda. Dengan melarikan kudanya, Mahisa Pukat melemparkan lembing kesasaran yang telah disiapkan. Soonggok batang padi kering yang diikat pada batang bambu yang dipancangkan di pinggir padang rumput itu. Sambil melarikan kudanya, maka Mahisa Pukat berusaha mengenai sasarannya setinggi orang itu tepat pada bagian yang dianggapnya sebagai dadanya. Sasaran itu adalah sasaran yang diam berkata Mahendra jika sasarannya orang yang sebenarnya, maka sasaran itu dapat bergerak. Tetapi Mahisa Pukat yang sudah sampai pada tataran puncak dalam ilmu kanuragan itu sama sekali tidak mengalami kesulitan. Jika latihan-latihan itu dilakukan, baginya sekedar meniegarkan kembali ilmu yang telah dikuasainya dengan baik itu. Demikian pula kemampuan emm bidik dengan anak panah. Kemampuan ilmu pedang dan bahkan cambuk, parang, tongkat dan senjata apa saja. Bahkan akar-akar dan seluruh pepohonan atau cabang keu yang patah atau ikat kepala yang dipakainya. Tetapi ingat Mahisa Pukat berkata Mahendra kau akan emm memasuki lingkungan pelayanan dalam. Kau tidak perlu meniombongkan kemampuanmu. Kau sebaiknya hanya menunjukkan kemampuanmu secukupnya, asal kau dapat diterima menjadi pelayanan dalam. Mahisa Pukat emm ngangguk-angguka. Ia juga melakukannya pada pendadaran tataran pertama dan kedua. Ia tidak menunjukkan kelebihannya dalam pertandingan-pertandingan. Di pertandingan ulangan ia emm memang agak lebih. Banyak mengurai ilmunya karena sikap anak muda berjambang lebat yang menyakitkan hati itu. Hari demi hari pun telah dilalui. Pada hari ketiga Mahisa Pukat telah mendapat pemberitahuan dan petunjuk bagi pendadaran yang akan diselenggarakan segera. Sebenarnya lah bahwa para peserta dituntut untuk emm bawa bekal kemampuan dan keterampilan olah senjata dan berkuda. Juga kemampuan membidik dengan anak panah dan lontaran lembing. Pendadaran bagi pelayanan dalam emm memang lebih berat dari pendadaran untuk menjadi seorang prajurit. Selain jumlah pelayanan dalam emm memang hanya sedikit. Sehingga kesempatan yang dapat diberikan pun menjadi sempit. Pelayanan dalam juga dituntut untuk emm punya kemampuan dan ilmu yang cukup karena pelayanan dalam juga bertugas untuk menjaga keselamatan istana seisi Nia. Termasuk Sri Maharaja dan keluarganya. Pada saatnya Mahisa Pukat benar-benar sudah siap. Di hari kelimah sebagaimana disebut dalam pemberitahukan yang telah diterimanya, Mahisa Pukat telah berkumpul di tempat pendadaran. Masih di tempat pendadaran pada tataran kedua. Namun pendadaran akan dilakukan di halaman belakang. Di tempat Ie Ang Lapang. Beberapa jenis perlengkapan pendadaran sudah disiapkan, termasuk beberapa ekor kuda. Malam itu para peserta masih belum tahu, apa yang harus mereka lakukan esok. Mereka belum mendapat pemberitahuan tentang urutan mereka masing-masing. Karena itu, emm mereka harus siap untuk melakukan apa saja yang akan diperintahkan esok pagi. Ada 14 orang yang sudah siap mengikuti pendadaran pada tahap ketiga. Agaknya pendadaran itu cukup berat. Selain menunggang kuda, juga keterampilan emm pergunakan berbagai senjata sebagaimana yeang sudah disiapkan di arneh yang sudah tersedia di halaman belakang. Seperti pendadaran yeang terdahulu maka pada hari yeang pertama itu, Manggala Pelayan dalam emm berikan beberapa penjelasan tentang pendadaran yang bakal dilangsungkan. Dari menunggang kuda, mempergunakan senjata dan ternyata yang terakhir adalah penjajagan langsung oleh para prajurit dan pelayan dalam yang sudah ditunjuk atas KMM Puan para peserta. Mahisa Pukat M memang menjadi berdebar-debar. Ada beberapa kemungkinan dapat terjadi pada dirinya. Bukan karena ia cemas menghadapi pendadaran yang bagaimanapun bentuknya, tetapi ia emm menjadi cemas akan kemungkinan bahwa pendadaran itu akan berlangsung tidak sewajarnya. Sementara itu, Mahisa Pukat sudah menyatakan kepada siasi bahwa ia memang berniat untuk menjadi pelayan dalam. Jika ia gagal, maka penilaian sasi terhadap dirinya akan dapat menjadi lain. Ternyata pada hari pertama itu belum ada pendadaran. Setelah beberapa keterangan langsung dari gajah saraya serta beberapa orang perwira selesai diberikan, maka beberapa orang pelayan dalam telah siap emm berikan beberapa contoh peragaan pendadaran yang akan dilakukan esok. Ternyata seperti yang sudah diduga oleh Mahisa Pukat, maka para peserta akan dinilai KMM puannya menunggang kuda sambil bermain dengan senjata. Beberapa batang pisang telah ditancapkan di arena. Setiap peserta sambil menunggang kuda akan menebas batang-batang pisang yang sudah ditentukan bagi mereka masing-masing. Kemudian M mereka juga diwajibkan melontarkan lembing sambil M M acu kudanya lewat jalur yang sudah ditentukan pula dengan sasaran di sisi kiri dan sisi kanan jalur. Para peserta pendadaran itu menjadi berdebar-debar melihat beberapa orang pelayan dalam menunjukkan kemampuan mereka. Agaknya setiap pelayan dalam akan dituntut untuk dapat melakukannya. Meskipun tidak setangkas mereka, namun para peserta pendadaran itu harus menunjukkan bekal serta meyakinkan para prajurit dan pelayan dalam M M M ngamati mereka, bahwa mereka pada satu saat akan mampu pula melakukannya. Peragaan itu dilakukan sampai sedikit lewat tengah hari. Beberapa M macam peragaan dari jenis pendadaran M M akan mulai dilakukan esok pagi. 14 orang calon pelayan dalam itu akan M menjalani pendadaran tidak dengan urutan yang sama. Tetapi M mereka akan terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang akan melakukan pendadaran pada urutan yang berbeda. Tetapi pada dasarnya mereka akan M menjalani semua jenis pendadaran sebagaimana sudah ditentukan. Sore hari para peserta itu sempat beristirahat sambil berbincang-bincang. Anak muda bertubuh raksasa itu berkata kepada Mahisa Pukat aku sudah M mencoba lagi naik kuda. Aku tidak takut terjatuh. Dan aku M emang terjatuh tidak kurang dari tiga kali. Tetapi aku tidak apa-apa. Aku tidak mati. Bahkan pingsam pun tidak. Juga tulang-tulangku tidak berpatahan. Nah, bukankah kau tetap utuh dan dengan demikian maka kau tetap M emang punyai harapan untuk berhasil menembis pendadaran ini sahut Mahisa Pukat. Ya, untunglah bahwa aku mengikuti petunjukmu. Jika tidak, maka aku tidak akan M emang punyai harapan lagi. Aku tidak akan mampu mengikuti pendadaran khususnya jenis menunggang kuda. Apalagi sambil M emang permainkan senjata. Kau juga sudah berlatih menebas batang pisang bertanya Mahisa Pukat. Kebetulan pamanku seorang prajurit. Ia M emang anjurkan agar aku melakukannya. Dan aku M emang sudah melakukannya jawab anak muda itu. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia ikut bergembira melihat wajah anak muda bertubuh raksasa itu cerah penuh harapan. Ketika malam tiba, sesudah makan malam, para peserta M emang mendapat kesempatan untuk bertemu dan kembali. Berbincang di antara mereka. Namun suasananya sudah jauh berbeda dengan malam sebelum pendadaran pada tataran kedua berlangsung. Anak-anak mua itu tidak saling menunjukkan kelebihan M mereka. Di pendadaran berikutnya, mereka tidak akan saling berhadapan. Tetapi mereka harus menunjukkan keterampilan mereka dan akhirnya penilaian langsung oleh para prajurit dan pelayan dalam. Dalam perbincangan itu mereka justru M embicarakan apa yang kira-kira akan mereka lakukan besok. Kemungkinan-kemungkinan baik dan sebaliknya. Namun pada umumnya para peserta pendadaran itu nampak menjadi cemas. Apalagi setelah mereka melihat peragaan dari para prajurit dan pelayan dalam. Tetapi mereka yang sudah mantap untuk M emasuki lingkungan pelayan dalam, M emang bertekad untuk terbuat sebaik-baiknya dalam pendadaran yang akan dimulai esok. Ketika malam menjadi semakin larut, maka anak-anak muda yang akan mengikuti pendadaran itu pun telah berada di atas pembaringan masing M asing. Tetapi beberapa di antara mereka tidak segera dapat tidur. Mereka masih saja M embayangkan apa yang akan terjadi esok. Apakah M reka akan dapat lolos dari pendadaran yang nampaknya cukup berat itu. Tetapi akhirnya menjelang tengah malam, anak-anak muda itu sudah terlelap. Pagi-pagi benarai mereka sudah bangun. Sedikit M ema nasi tubuh M reka sebelum mereka mandi dan berbenah diri. Seperti kemarin dan saat mereka mengikuti pendadaran sebelumnya, maka M reka pun segera dipersilahkan pergi ke dapur untuk makan pagi. Selanjutnya mereka mendapat kesempatan beristirahat sejenak. Anak-anak muda itu terkejut ketika mereka mendengar bunyi benda. Mereka tidak segera tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi beberapa orang prajurit datang kepada M reka. Dan M ema persilahkan mereka berkumpul di halaman belakang yang cukup luas. Ternyata di halaman itu telah siap beberapa orang prajurit dan pelayan dalam yeang akan mengatur pendadaran yang segera akan dilakukan. Seorang perwira telah M ema manggil nama-nama anak-anak muda yang akan mengikuti pendadaran itu sesuai dengan urutan jenisnya. Ada di antara M reka yang akan M melakukan pendadaran keterampilan berkuda dan bahkan menggunakan senjata di atas punggung kuda. Tetapi ada yang akan menempuh pendadaran kemampuan bidik dengan busur dan anak panah, pasar dan lembing. Bahkan bandil. Senjata yang jarang dipergunakan. Sedangkan yang lain akan dinilai langsung oleh para perwira pelayan dalam tentang olahkan huragan. Pada urutan pertama, Mah Isap Pukat dan dua orang yeang lain ema mendapat giliran mengikuti pendadaran tentang kemampuan bidik dengan busur dan anak panah serta yang lain. Bersama beberapa orang prajurit yang akan menilai kemampuan mereka, maka sekelompok kecil itu telah dibawa ke tempat yang telah dipersiapkan. Demikianlah, ketika terdengar lagi isyarat suara benda, maka pendadaran itu pun segera dimulai menurut jenis niya. Mah Isap Pukat emang tidak banyak emang ngalami kesulitan. Ia emang miliki kemampuan bidik yang cukup tinggi. Sebenarnya ia dapat jauh melampaui kemampuan kedua orang kawannya. Tetapi Mah Isap Pukat tidak ingin terlalu menarik perhatian sehingga ia cukup emil lempaui keduanya dengan lapisan yang tidak terlalu tebal. Hari itu, Mah Isap Pukat dan kedua temannya MNI lesaikan pendadarannya paling cepat dari kawan-kawannya yang lain. Karena itu maka Mah Isap Pukat dan kedua orang kawannya sempat melihat pendadaran tentang keterampilan berkuda. Mereka masih sempat melihat seorang di antara para peserta yang naik di atas punggung kuda sambil MN bawa pedang di tangan dan tembak dengan tali pada landaannya bergantung di punggung. Anak muda itu harus menebas dua batang pisang yang tertanjam pada jarak yang tidak begitu jauh. Kemudian anak muda itu harus melarikan kudanya pada jalur Y yang telah ditentukan sambil MN ngambil teombak dari punggungnya dan melontarkan pada sebatang pohon pisang yang lain. Anak-anak muda serta para prajurit dan pelai Andalam yang menyaksikan menjadi berdebar-debar dari seorang prajurit Mah Isap Pukat M mendengar bahwa anak muda yang terdahulu mampu menebas dua batang pisang. Tetapi ia terlambat mengambil tombaknya dan melontarkan sasaran. Sejenak kemudian, maka isyarat pun dibunyikan. Kuda itu pun segera melompat, berlari. Dengan tangkasnya anak muda yang berada di punggung kuda itu menebas dengan pedangnya. Batang pisang yang pertama M memang terpenggal. Tetapi batang yang kedua ternyata tidak sempat putus meskipun patah. Kudanya agaknya berlari terlalu jauh dari sasaran. Namun sementara itu, anak muda itu telah M menggapai teombaknya di punggung. Ia berhasil menggenggam tangkai teombaknya meskipun tergesa-gesa. Sebenarnya ia M.M. punya kesempatan untuk mengenai sasarannya. Tetapi sekali lagi ia kurang menguasai kudanya sehingga jaraknya agak terlalu jauh. Ketika teombak itu dilepaskan, ternyata tidak mengenai sasaran. Meskipun demikian yang M menonton pendadaran itu bertepuk tangan. Sementara anak muda itu menjadi berdebar-debar dan bahkan CMAS. Apakah dengan demikian ia dapat dianggap berhasil dalam pendadaran itu? Hari yang pertama, lewat sedikit tengah hari pendadaran itu pun telah selesai untuk dilanjutkan keesokan harinya dengan urutan yang berbeda. Di hari berikutnya M.M. mendapat giliran untuk dinilai langsung oleh para prajurit atau pelayan dalam yang bertugas. Sementara itu anak muda yang bertubuh raksasa itu mendapat giliran untuk M. menjalani pendadaran kemempuan bidiknya. Dengan busur dan anak panah, lembing dan bahkan bandil seperti ye ang dilakukan mah isap bukat di hari pertama itu. Seperti hari pertama, maka di hari kedua itu pun anak-anak muda berserta pendadaran bangun pagi-pagi. Sedikit pemanasan kemudian mandi dan makan pagi. Ketika matahari mulai naik, maka pendadaran di hari kedua itu pun segera dimulai. Yang M.M. mengejutkan dan tidak dilakukan pada hari ye ang pertama adalah, Manggala Pelayan Dalam, Gajah Saraya sendiri akan melakukan penilaian langsung terhadap anak-anak muda yang mengikuti pendadaran itu dalam sebuah pertandingan. Sepertinya ada bagian cerita yang hilang. Dalam pada itu, mah isap bukat masih berdiri termangu-mangu di arena. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sementara itu, di arena ye ang lain, pertandingan masih berlangsung antara para prajurit dan Pelayan Dalam yang bertugas dengan anak-anak muda yang sedang M.M. ngalami pendadaran. Seorang prajurit kemudian telah mendekati mah isap bukat sambil berkata pertandingan sudah selesai. Kau dapat meninggalkan arena. Mah isap bukat termangu-mangu. Dipandanginya prajurit itu sejenak. Kemudian beberapa orang yang masih berada di sekitar arena. Namun gajah Saraya dan Arya Kuda Cemani telah em langkah meninggalkan arena pertandingan. Mereka seolah-olah tidak M.M. pedulikan lagi mah isap bukat yang termangu-mangu. Akhirnya mah isap bukat pun em meninggalkan arena itu pula. Seorang prajurit Y.M. pernah bertugas menjaga jalur jalan bagi para calon pada pendadaran tataran pertama yang melihat mah isap bukat menangkap benda Y.M. dibungkus. Dengan kain putih Y.M. dipergunakan untuk em mengganggu anak-anak muda yang sedang menelusuri jalur pendadaran di malam hari, mendekatinya sambil berdesis sejak kau menelusuri jalan pada pendadaranmu tataran pertama aku sudah melihat kelebihanmu. Aku tidak M.M. punya kelebihan apa-apa, jawab Mahisa Pukat. Tentu ada. Manggala pelayan dalam itu M.M. merlukan untuk melakukan pendadaran langsung atasmu, tentu ada sebabnya. Justru karena ia melihat kelebihanmu maka ia merasa perlu untuk meyakinkannya. Hal itu hanya dapat dilakukan dengan care yang dipilihnya itu. Nampaknya ia menjadi puas karenanya. Ah, aku kira bukan karena itu. Bahkan mungkin Manggala Gajah Saraya merasa kecewa setelah melakukan pendadaran langsung atasku tadi, desisma hisap bukat. Tetapi prajurit itu tertawa. Katanya tidak ada seorang pun di antara para calon. Bahkan para prajurit dan pelayan dalam yang M.M. miliki landasan kemempuan ilmu sebagaimana kau? Kau tidak usah merasa segan. Bukankah kami terbiasa menilai kemampuan para calon prajurit atau pelayan dalam? Aku bertugas seperti ini bukan untuk yang pertama kali. Tetapi baru pertama kali aku M. melihat seorang anak muda M.M. miliki kemampuan setinggi kemampuanmu. Karena itu, maka Manggala Pelayan dalam itu tertarik untuk turun sendiri ke Arna. Mahisa Pukat yang menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Sementara itu, pertandingan yang lain masih berlangsung. Demikian pula pendadaran pada jenis Yeang lain. Kemampuan bidik dan kemampuan naik kuda serta K.M. M.M. Puan M.M. pergunakan berbagai jenis senjata. Mahisa Pukat Yeang masih belum M.E.Y.A. kini apa Yeang dikatakan oleh Manggala Pelayan dalam itu pun K.M. Udian telah melangkah mendekati Arna-Arna pertandingan. Dilihatnya beberapa orang anak muda masih bertanding. Para prajurit dan pelayan dalam Yeang melakukan pendadaran langsung itu ternyata cukup berhati-hati. Mereka berusaha untuk M.M. memancing kemampuan tertinggi dari para calon pelayan dalam itu, agar M.M. mereka dapat menilai, apakah anak-anak muda itu M.M. miliki landasan dasar yang cukup bagi seorang pelayan dalam. Beberapa orang prajurit yang semula melihat pertandingan antara Mahisa Pukat dengan Manggala Pelayan dalam yang kemudian melihat pertandingan Yeang lain, dengan serta-merta menilai bahwa ilmu yang dimiliki Mahisa Pukat jauh berada di atas kemampuan mereka. Namun para prajurit itu masih M.M. nunggu. Besok Mahisa Pukat akan melakukan pendadaran jenis kemampuan berkuda dan di hari berikutnya kemampuan M.M. pergunakan segala jenis senjata dan bahkan senjata dengan benda-benda seadanya. Mahisa Pukat sendiri juga tidak begitu tertarik melihat pertandingan yang masih berlangsung. Hampir di luar kehendaknya makamah Isap Pukat pun berjalan menyusuri tempat pendadaran yang luas itu. Di sudut yang lain, beberapa orang anak muda nampaknya sudah M.M. mendekati penilesayan. Mereka sedang menempuh pendadaran K.M.M. Puan M.M. pergunakan senjata bidik, termasuk lembing dan bandil. Di bagian lain, beberapa orang menjalani pendadaran kemampuan mereka berkuda dan M.M. pergunakan senjata selagi M.M. macu kuda. Mahisa Pukat terhenti di pinggir arena. Dua orang prajurit mendekatinya. Seorang di antara M.M. berdesis jenis pendadaran yang paling sulit. Mudah. Mudahan kau mampu M.M. melakukannya, karena pada jenis yang lain, kau M.M. miliki kelebihan. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya tidak ada kelebihan apa-apa. Kedua orang prajurit itu tertawa. Namun perhatian mereka pun kemudian sepenuhnya tertuju ke arena. Seorang anak muda dengan tangkasnya M.M. macu kudanya. Di tangan kanannya tergenggam sebilah pedang Yeang tajam. Sebatang pohon pisang ditebasnya sehingga putus di batas setinggi leher seseorang Yeang tubuhnya sedang. Kemudian batang pisang Yeang kedua pun ditebasnya putus. Namun kemudian, ternyata ia agak terlambat M.M. menggapai tombaknya yang tersangkut di punggungnya. Ketika ia siap untuk melemparkan tombaknya, sasarannya sudah lewat meskipun baru satu dua langkah. Tetapi anak muda itu E.M. melemparkan teombaknya pula dan tertancap di tanah selangkah dari sasaran. Mahisa Pukat mengamati pendadaran ketangkasan berkuda dan olah senjata itu sambil mengangguk-angguk kakecil. Hasil pengamatannya sejak hari pertama M.M. beri syarat kepadanya, bahwa kebanyakan anak-anak muda Yeang sedang menjalani pendadaran dalam jenis ketangkasan berkuda dan olah senjata itu terlambat meluncurkan tombaknya. Harus ada care yang dapat mengatasi kelambatan itu berkata Mahisa Pukat di dalam hatinya. Penempatan tombak itu atau sedikit M.M. perlambat lari kodanya. Sambil merenungi kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan apabila esok ia mendapat giliran melakukannya, Mahisa Pukat masih juga merenungi kata-kata Manggala Gajah Saraya, bahwa ia akan dapat diangkat menjadi pemimpin kelompok dari para pelayan dalam Yeang baru yang nanti akan diangkat dari antara mereka Yeang mengikuti pendadaran itu. Apakah aku tidak salah dengar dasis Mahisa Pukat di dalam hatinya? Demikianlah makamah Isap Pukat pun telah meninggalkan arna pendadaran keterampilan berkuda itu. Ia pun K.M. Udian berdiri di sebelah arna tempat anak-anak muda yang mengikuti pendadaran kemampuan M.M. pergunakan senjata apa saja. Ia M melihat beberapa orang anak muda itu dengan tangkasnya M.M. perbainkan berbagai macam senjata. Namun yang sebenarnya bagi Mahisa Pukat sama sekali tidak mengherankannya. Ia mampu berbuat jauh lebih baik dari mereka. Namun seperti pesan ayahnya, bahwa ia tidak perlu menunjukkan kemampuannya berlebih-lebihan. Bagainya cukup menunjukkan kemampuannya Yeang pantas bagi seorang pelayan dalam. Jika ia terlanjur menunjukkan tingkat kemampuannya yang tinggi, justru karena ia terpancing oleh mangala pelayan dalam itu sendiri dalam pendadaran langsung Yeang khusus dilakukan sendiri oleh gajah saraya. Namun Mahisa Pukat itu bertanya pula di dalam hatinya seandainya aku besok gagal dalam pendadaran keterampilan berkuda, apakah pernyataan mangala pelayan dalam itu tetap berlaku? Tetapi Mahisa Pukat itu pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berdesis perlahan apapun Yeang akan dibebankan ke pundaku, asal aku dapat diterima menjadi pelayan dalam. Sasi sudah mengharapkannya justru bagi masa depannya pula. Dengan langkah satu-satu Mahisa Pukat M.A. Nyusuri Arna demi Arna. Namun penglihatannya seakan-akan hanya mengembang, meskipun ada juga satu-dua hal yang menarik perhatiannya. Sedikit lewat tengah hari, maka pendadaran hari itu sudah selesai. Kelompok K.A. Lompok kecil yang tersebar itu pun telah M.A. menahi alat-alat yang dipergunakan untuk dipergunakan lagi di keesokan harinya. Ketika anak-anak muda itu beristirahat, maka mereka sempat pula saling berbincang. Mereka telah berbicara tentang pendadaran Yeang baru saja mereka lakukan. Sebagian M.A. rasa telah berhasil melakukan dengan baik. Namun yang lain, menyesali dirinya sendiri karena Yeang dilakukannya dianggapnya kurang M.A. day. Namun dalam pada itu Mahisa Pukat lebih banyak diam. Ia hanya mendengarkan saja pembicaraan kawan-kawannya. Bahkan kadang-kadang ia justru duduk merenung M.A. mandang kekejauhan. Kawan-kawannya M.A. memang tidak sempat melihat apa Yeang dilakukannya di Arna. Anak muda yang bertubuh raksasa itu mendekatinya sambil bertanya kenapa kau hanya merenung saja? Apakah kau kurang berhasil hari ini? Ya jawab Mahisa Pukat singkat. Seseorang melihat kau M.A. Suki Arna dalam pendadaran langsung, bahkan dilakukan sendiri oleh Manggala Gajah Saraya. Ya jawab Mahisa Pukat. Bagaimana hasilnya? Sayang yang melihat kau M.A. Suki Arna pertandingan dengan Manggala Gajah Saraya sedang dalam pendadaran juga sehingga tidak dapat melihat apa yang kau lakukan menghadapi Manggala Gajah Saraya. Sedangkan para prajurit dan pelayan dalam yang menungguimu tidak mau mengatakan selengkapnya tentang pendadaran Yeang kau lakukan. Kemampuanmu Yeang tinggi agaknya telah menarik perhatiannya berkata anak muda bertubuh raksasa itu. Atau sebalik Nia jawab Mahisa Pukat. Kau selalu merendahkan dirimu berkata anak muda itu. Aku tidak perlu merendahkan diriku karena tataranku. Emang emasih terlalu rendah jawab Mahisa Pukat. Tetapi, katanya kemudian meskipun demikian, aku emang ingin diterima dalam lingkungan pelayan dalam. Aku emang merlukan pekerjaan itu. Bukan saja sebagai satu pengabdian, tetapi juga penting bagi masa depanku sendiri. Ya, aku juga berharap demikian jawab anak muda bertubuh raksasa itu. Karena itu, aku ikut pendadaran ini dengan emang persiapkan diri sebaik-baiknya. Sementara itu, maka seorang petugas telah emang persilahkan anak-anak muda itu untuk makan di dapur dan kemudian beristirahat. Besok emang mereka masih akan turun ke arna yang lain sesuai dengan urutan tugas mereka masing-emang dalam pendadaran itu. Setelah makan, maka anak-anak muda itu kembali mendapat kesempatan untuk beristirahat. Di sore hari emang mereka tidak diwajibkan untuk emang ikuti pendadaran sebagaimana pada tataran sebelumnya. Meskipun demikian, maka pendadaran pada tataran terakhir itu bagi mereka yang mengikutinya merasa cukup berat. Seperti hari-hari sebelumnya, emang pada hari berikutnya, anak-anak muda itu bangun pagi-pagi. Sedikit emang memanasi tubuh emang mereka dengan melakukan gerakan-gerakan ringan, kemudian mandi dan makan pagi. Hari itu mah isap pukat mendapat giliran menempuh pendadaran dalam hal keterampilan naik kuda. Seperti kawan-kawannya yang telah melakukan sebelumnya, maka ia pun harus emang menunjukkan keterampilan berkuda, menguasai kuda dan kemudian emang pergunakan senjata sambil naik kuda. Ketika mah isap pukat mendapat giliran untuk menempuh pendadaran maka para prajurit dan pelayan dalam yang kebetulan tidak emang punya tugas tertentu telah emang merlukan untuk menyaksikannya. Mereka emang menganggap bahwa mah isap pukat emang miliki kelebihan dari anak-anak muda yang lain. Tetapi mah isap pukat telah berniat untuk tidak menunjukkan kelebihannya. Ia akan emang melakukan sebagaimana dilakukan oleh anak-anak muda yang lain. Karena itu, demikian ia meloncat naik ke punggung kuda, maka ditempuhnya pendadaran itu tanpa emang berikan kesan yang berlebihan. Ia berbuat sebagaimana anak-anak muda yang lain berbuat memutar kudanya di arna, melarikannya pada jarak tertentu, berbelok kemudian menghentikannya dengan tiba-tiba sehingga kudanya meringkik sambil berdiri tegak bertumpu pada kaki belakangnya. Semua yang dilakukan telah dilakukan oleh kawan-kawannya yang lain. Terakhir mah isap pukat mendapat giliran untuk berpacu di atas punggung kuda sambil bermain senjata. Dua batang pisang telah disiapkan seperti anak-anak muda yang mendahulunya menempuh pendadaran keterampilan berkuda. Selain itu juga sebatang bambu yang dibalut dengan onggokan jerami kering sebagai sasaran lontaran tombak. Mah isap pukat yang telah melihat dan M.M. pelajari berbagai kemungkinan dari kawan-kawannya yang terdahulu, berusaha untuk tidak M.M. bewat kesalahan yang sama tanpa menimbulkan kekaguman yang berlebihan. Kesannya M.A. sih saja dalam batas kewajaran. Demikian isyarat diberikan, maka mah isap pukat pun menyentuh perut kudanya dengan tumitnya, sehingga kudanya berlari cepat melalui jalur yang sudah ditentukan. Dengan tangkasnya mah isap pukat yang menebas kedua batang pohon pisang. Namun kemudian ia sedikit M.M. perlambat kudanya tanpa M. menarik perhatian, justru saat kudanya berputar ke arah batang bambu yang dibalut dengan onggokan jerami agar teombak yang dilontarkan dapat menancap. Pada saat yang bersamaan, mah isap pukat meraih teombak yang tergantung pada seutas tali di punggungnya. Ternyata mah isap pukat tidak terlambat. Kudanya yang berlari agak jauh dari batang bambu itu telah diarahkan lebih mendekat. Kecuali sasarannya menjadi lebih mudah digapai, juga ia mendapat kelebihan waktu meskipun hanya sekejap. Dengan tangkasnya mah isap pukat tidak melontarkan teombaknya ke sasaran, tetapi seakan-akan ia telah menusukan tombaknya langsung ke songgakan jerami yang M.M. bungkus patok bambu itu. Ternyata mah isap pukat berhasil. Tombaknya telah tertancap pada sasaran. Dengan serta-merta para prajurit dan pelai andalam yang menyaksikan telah bertepuk tangan, sehingga beberapa orang anak muda yang sedang M.M. menjalani pendadaran diarna yang lain telah berpaling. Ketika mereka melihat mah isap pukat masih di punggung kuda, maka mereka pun mengangguk-angguk kecil. Bagi mereka dan para prajurit dan pelai andalam M.M.M. tidak ada orang yang lain yang pantas untuk mendapat pujian lebih dari yang lain kecuali mah isap pukat. Demikianlah maka pendadaran itu pun telah dilanjutkan dengan anak muda berikutnya. Sementara yang lain telah mengikuti pendadaran yang lain lagi. Mah isap pukat pun telah beralih diarna yang lain untuk melakukan pendadaran kemampuan M.M. pergunakan senjata apa saja. Bahkan dengan alat apapun yang diketemukan. Ternyata sekali lagi mah isap pukat telah dikagumi oleh para prajurit dan pelai andalam yang menungguinya meskipun mereka tidak M.M. memujinya dengan serta M.M.R.ta. Lewat tengah hari, maka pendadaran itu pun telah dapat diselesaikan. Semua anak muda Y.M.M. mengikuti pendadaran pada tataran terakhir itu telah menelesaikan kewajiban mereka. Semua jenis yang harus ditempuh dalam pendadaran itu telah ditempuh, sehingga M.M.R.K. tinggal M.M. nunggu hasil dari pendadaran itu. Sepuluh orang di antara mereka akan diterima menjadi calon pelayan dalam di Istana Singasari. Tetapi ternyata pendadaran itu masih belum selesai. Di luar rencana maka Manggala Pelayan Dalam telah mengumumkan bahwa esok pagi masih ada satu lagi pendadaran. Keterampilan M.M.M. pergunakan senjata di atas punggung kuda. Mahisap Pukat M.M. menjadi sangat terkejut ketika ia mendengar pengumuman bahwa pendadaran itu khusus ditujukan bagi Mahisap Pukat saja dan akan dilakukan langsung oleh Manggala Pelayan Dalam, Gajah Saraya. Semua anak muda yang ikut dalam pendadaran itu saling bertanya di antara mereka, kenapa akan dilakukan pendadaran khusus bagi Mahisap Pukat? Apakah Mahisap Pukat itu meragukan sehingga harus mengalami pendadaran ulang sebagaimana pada pendadaran tataran kedua? Sehingga justru Manggala Pelayan Dalam sendiri akan melakukan pendadaran khusus itu bertanya salah seorang dari anak-anak muda itu. Tetapi tidak seorang pun yang dapat menjawab. Bahkan para prajurit dan pelayan dalam pun tidak tahu kenapa tiba-tiba saja Manggala Pelayan Dalam akan melakukan pendadaran khusus itu. Mahisap Pukat sendiri M.M. menjadi termangu-mangu. Ia tidak tahu kenapa hal seperti itu dapat terjadi. Namun yang pertama-tama dipikirkannya adalah bahwa Manggala Pelayan Dalam itu M.M. punya rencana khusus baginya. Mahisap Pukat M.M. memang meragukan pernyataannya bahwa Mahisap Pukat akan diangkat M.M. menjadi pemimpin kelompok pelayan dalam. Tetapi yang terpikir kemudian adalah itu hanya sekedar alasan semata M.M. Atta. Prasangka buruknya tiba-tiba saja T.L.A. timbul kembali. Dalam pendadaran khusus itu gajah saraya akan menjatuhkannya sehingga akan nampak bahwa ia tidak pantas untuk menjadi seorang pelayan dalam. Jika ia berniat demikian, maka aku justru tidak akan surut selangkah pun. Perang tanding pun akan aku hadapi. Meskipun aku kemudian tidak akan diangkat M.M. menjadi pelayan dalam, namun namaku tidak akan tercemar karenanya tekat yang pernah timbul di dalam dadanya itu pun tiba-tiba pula telah muncul kembali. Hari itu, ketika saatnya anak-anak muda itu beristirahat, maka Mahisap Pukat M.M. menjadi semakin diam. Beberapa orang M.M. menemuinya dan bertanya kenapa ia harus menjalani pendadaran khusus. Namun Mahisap Pukat selalu menjawab sambil menggeleng aku tidak tahu. Apakah hasil yang kau dapat hari ini meragukan bertanya anak muda yang lain? Entahlah. Tetapi aku juga merasa heran bahwa aku harus melakukan pendadaran ulang. Ketika aku emendalaminya pada tataran kedua, aku tahu persis alasannya. Tetapi sekarang tidak sama sekali, jawab Mahisap Pukat. Kawan-kawannya hanya dapat mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak bertanya lagi, karena mereka pun mengetahui bahwa Mahisap Pukat sendiri menjadi bingung karenanya. Manggala Gajah Saraya M.M. emang tidak M.M. beritahukan kenapa hal itu harus dilakukan. Karena itu maka para prajurit yang lain sama sekali tidak dapat M.M. berikan keterangan apapun dengan rencana itu. Tetapi hal itu justru sangat em menarik perhatian. Bukan saja anak-anak muda yang mengikuti pendadaran, tetapi juga para prajurit dan pelayan dalam yeang telah ditunjuk untuk ikut serta menilenggarakan pendadaran itu. Mahisap Pukat sendiri M.M. emang em menjadi gelisah. Ia merasa seakan-akan setiap metlem emandang ke arahnya. Baik anak-anak muda yang menertai pendadaran itu, maupun para prajurit dan pelayan dalam. Sehingga rasa-rasanya ia menjadi pusat perhatian dari semua orang yang ada di sekitarnya. Namun ketika malam turun dan Mahisap Pukat telah berada di pembaringannya, maka sulit pula baginya untuk segera M.M. emajamkan matanya. Ia masih saja dibayangi oleh berbagai macam pertanyaan tentang pendadaran khusus yang akan dilakukannya esok. Demikianlah, maka pagi-pagi semua anak-anak muda peserta pendadaran itu pun telah siap seperti hari-hari sebelumnya. Ketika matahari M.M. emajat langit, semuanya sudah berkumpul di halaman belakang yeang luas itu. Yang tersedia hanyalah dua ekor kuda yang tegar dan berbagai jenis senjata. Manggala Gajah Saraya telah M.M. merintahkan untuk M.M. nempatkan beberapa jenis senjata. Itu pada batang-batang pisang yeang ditancapkan di beberapa tempat di arena yeang luas itu. Teombak pendek, pedang, parang, terisula, canggah, perisa dan bahkan cambuk dan rantai. Mahisap Pukat M.M. menjadi berdebar-debar. Ia tidak tahu M. Aksut Manggala Pelayan dalam itu. Apakah dengan demikian Manggala itu ingin meningkirkannya dengan caranya atau bahkan M.M. bunuhnya sama sekali. Untuk menghilangkan kesan dan beban tanggung jawab, maka hal itu dilakukannya justru di tempat terbuka. Seakan-akan ia tidak sengaja melakukannya. Ketika kemudian Gajah Saraya yang memasuki arena, maka suasana M.M. menjadi tegang. Mahisap Pukat pun menjadi berdebar-debar. Tanpa isyarat benda atau tanda-tanda lainnya, maka Gajah Saraya itu langsung M.M. manggil Mahisap Pukat. Kita akan segera mulai berkata Gajah Saraya kau dapat M.M. milihku da yeang mana yeang akan kau pergunakan. Mahisap Pukat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sambil mengangguk hormat ia menyahut aku dapat M.M. pergunakan yang manapun yang diperuntukkan bagiku. Bagus berkata Gajah Saraya jika demikian maka kita akan segera dapat mulai. Namun Mahisap Pukat masih bertanya apa yeang harus aku lakukan. Aku tidak emengerti peraturan yeang dipergunakan dalam pendadaran kali ini. Gajah Saraya mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tersenik um sambil menjawab tanpa ketentuan apapun yang diberitahukan kepadamu. Melihat apa yeang ada di arna ini kau tentu sudah tahu, apa yang harus kau kerjakan. Mahisap Pukat M. memandang berkeliling. Ia hanya melihat kuda dan senjata senajta yang tertancap di batang-batang pisang yeang dipancang di pinggir-pinggir arna. Marilah berkata Gajah Saraya yang nampaknya menjadi tidak sabar. Mahisap Pukat M. memang tidak dapat M. menunggu lebih lama. Ketika kemudian Gajah Saraya meloncat naik ke punggung kuda, maka Mahisap Pukat pun telah meloncat pula ke punggung kuda yang lain. Demikian Mahisap Pukat duduk, maka Gajah Saraya itu mendekatinya sambil berkata perlahan aku eme merlukan bantuanmu. Kau harus melawan sebaik-baiknya. Kau harus eme membuktikan bahwa kau adalah calon yang terbaik, yang pantas untuk menjadi pemimpin kelompok dari anak-anak muda yeang akan diangkat menjadi pelayan dalam. Bahkan kau harus menunjukkan bahwa kau lebih baik dari pelayan dalam. Yang ada, agar mereka tidak dapat menjadi iri hati, bahwa yang diangkat eme menjadi pemimpin kelompok adalah orang baru. Bukan salah seorang dari eme mereka yang telah lebih lama menjadi pelayan dalam. Mahisap Pukat tanpa disadarinya telah menangguk menggiakan. Namun sebenarnya lah ia eme emang ragu-ragu. Ia eme asih saja berperasangka buruk terhadap Gajah Saraya. Jika ia benar-benar melawannya, maka jika terjadi sesuatu atas dirinya, maka itu adalah kecelakaan. Tetapi Mahisap Pukat memang tidak dapat berpikir panjang. Gajah Saraya itu pun kemudian berkata ambil senjatamu. Aku akan mengambil senjataku. Mahisap Pukat tidak eme eme punya kesempatan untuk bertanya. Ia melihat Gajah Saraya telah eme eme acu kudanya untuk eme eme ungut senjata yang akan dipergunakannya. Ternyata Mahisap Pukat pun tidak kalah tangkasnya dari manggala pelayan dalam. Demikian Gajah Saraya mengambil sebatang tombak pendek, maka Mahisap Pukat sudah menggenggam sebatang pedang. Memang timbul niatnya untuk mengambil senjata yang lain. Tetapi Gajah Saraya telah eme eme utar kudanya untuk sekali lagi menyerang. Sejenaka emudian maka Mahisap Pukat benar-benar harus bertahan dengan duduk di punggung kuda. Gajah Saraya menyerangnya dengan tangkas dan kuat. Untuk beberapa saat Mahisap Pukat bertahan, tetapi terasa pedangnya mulai giyoyah. Ia sadar bahwa sejenaka emudian pedangnya tentu akan terlepas dari tangkainya. Untuk sementara Mahisap Pukat eme emang masih dapat bertahan. Tetapi ketika terjadi benturan yang keras, maka pedangnya benar-benar terlepas dari tangkainya dan jatuh beberapa langkah dari kudanya. Mahisap Pukat tidak akan mungkin eme emungut pedangnya yang sama saja dengan patah itu. Yang ada di tangannya tinggal hulunya saja. Justru pada saat ia yang demikian Gajah Saraya telah menyerangnya. Ujung tembaknya benar-benar eme emeng arah ke jantungnya. Mahisap Pukat tidak sempat berbuat banyak. Ujung teombak di genggaman Gajah Saraya itu seolah-olah telah meluncur dengan cepatnya eme 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 atau ke arah jantung. Anak-anak muda yang menyaksikan pendadaran itu menjadi berdebar-debar. Bahkan para prajurit dan pelayan dalam pun seakan-akan telah menahan nafasnya. Pendadaran itu terlalu berbahaya bagi seorang calon pelayan dalam yang masih muda itu. Betapapun ia eme eme miliki kelebihan, namun kemudaannya tentu masih belum eme eme berinya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang cukup. Karena itu, maka Mahisap Pukat pun telah melakukannya pula. Karena ia terbiasa bersenjata pedang, maka ia pun telah eme eme macu kudanya untuk mengambil sebatang pedang yang tertancap di sebatang pohon pisang, sementara Gajah Saraya telah eme ngambil sebatang tembak pendek. Ternyata Mahisap Pukat pun tidak kalah tangkasnya dari Manggala Pelayan Dalam. Demikian Gajah Saraya mengambil sebatang tombak pendek, maka Mahisap Pukat sudah menggenggam sebatang pedang. Tetapi Mahisap Pukat terkejut. Ternyata pedang itu terlalu ringan, sehingga Mahisap Pukat pun menduga bahwa bahan yang dibuat pedang itu pun bukan bahan yang baik. Tidak seperti pedang yang ada di padepokan. Meskipun pedang itu wujudnya besar dan panjang tetapi bobotnya terhitung ringan, namun terasa bahwa pedang itu kokoh dan kuat. Tetapi sekali lagi Mahisap Pukat tidak mendapat kesempatan. Gajah Saraya telah eme ni erangnya. Kudanya berpacu dengan tombak yang teracu mengarah ke dadanya. Mahisap Pukat eme memang tidak dapat berbuat lain. Jika ia eme membiarkan ujung tombak itu mengoyak dadanya, maka ia benar-benar akan mati di arna pendadaran itu. Karena itu, maka kudanya pun telah bergerak pula, justru meni ongsong kuda Gajah Saraya. Demikianlah ketika kedua ekor kuda itu bertemu, maka Gajah Saraya benar-benar telah menyerang Mahisap Pukat. Tetapi dengan tangkas ni A, Mahisap Pukat menangkis serangan itu. Nalurinya telah menggerakkan pedangnya untuk melindungi jiwanya. Tetapi ketika terjadi benturan, maka Mahisap Pukat segera merasa, bahwa pedangnya eme memang pedang yang tidak terlalu kuat. Sementara itu, Gajah Saraya telah melarikan kudanya mendekati Mahisap Pukat yang kehilangan senjatanya. Namun ia masih eme menggenggam hulu pedang yang sudah kehilangan daunnya. Namun demikian Gajah Saraya mendekat, maka tiba-tiba saja Mahisap Pukat telah eme melemparkan hulu pedang. Itu tidak mengarah kepada Gajah Saraya yang berada di punggung kudanya, tetapi justru ke arah kuda itu sendiri. Gajah Saraya tidak sempat menangkis lontaran hulu pedang itu. Karena itu ketika hulu pedang itu mengenai leher kuda Manggala Pelai Andalam itu dengan kekuatan yang sangat besar, maka kuda itu pun terkejut sehingga melonjak tinggi berdiri di kedua kaki belakangnya. Gajah Saraya eme memang terkejut. Ia tidak sempat eme mempermainkan tombak pendeknya tetapi ia harus dengan cepat menguasai kudanya yang meringkik dengan gelisah. Mahisap Pukat eme mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya dengan cepat Mahisap Pukat melarikan kudanya menepi. Meniembar sebuah senjata yang terdekat. Parang. Meskipun parang itu bukan senjata yang terbaik baginya, tetapi ia tidak sempat eme memungut senjata yang lain yang tertancap pada batang-batang pisang yang berjajar di tepi arna, sementara Gajah Saraya sudah menguasai kudanya dan mulai menierang lagi. Ternyata parang itu justru lebih kuat dari pedang yang telah terlepas dari tangkainya itu. Karena itu, maka dengan tangkasnya Mahisap Pukat telah bertanding melawan Gajah Saraya. Tombak pendek di tangan manggala pelayan dalam itu menyambar Niembar dengan cepatnya. Kemudian berputar dengan cepat seperti baling baheng. Tetapi Mahisap Pukat pun tangkas pula eme mempermainkan parangnya ia menutup setiap kemungkinan ujung tembak Gajah Saraya menyentuh tubuhnya, sementara antutangannya yang lain dengan tangkas pula eme mempermainkan kendali kudanya. Dengan demikian maka pertandingan itu eme menjadi semakin lama semakin menegangkan. Keduanya mampu bergerak cepat dan tangkas. Parang Mahisap Pukat eme memang lebih baik dari pedang yang dipergunakan sebelumnya meskipun parang itu terlalu pendek baginya. Tetapi semakin lama, parang itu pun mulai eme menjadi Goya seperti senjatanya yang terdahulu. Dengan demikian Mahisap Pukat eme menjadi berdebar-debar. Jika parangnya juga patah seperti pedangnya, maka ia harus mendapatkan senjata yang lain yang harus dipungutnya pula dari batang-batang pisang itu. Tetapi Mahisap Pukat yang sudah berpengalaman itu berusaha untuk eme memancing lawannya bertempur semakin menepi. Selagi parangnya masih sempat dipergunakannya. Namun betapapun Mahisap Pukat eme menahan diri, tetapi kesabarannya eme memang terbatas. Dua kali senjatanya tidak mampu bertahan terhadap tembak pendek gajah saraya. Bukan karena kemampuannya yang tidak eme madai. Tetapi karena senjatanya lah yang tidak dapat mendukung kemampuannya. Menurut dugaan Mahisap Pukat, maka senjata-senjata yang lain pun tentu tidak akan dapat dipergunakannya dengan baik. Kapak, terisula, canggah dan teombak yang tertancap di batang pisang itu tentu akan dengan mudah patah atau retak atau tajamnya yang terlepas. Karena itu, maka yang menarik perhatian Mahisap Pukat adalah justru sebatang tongkat kayu yang tidak terlalu panjang. Kayu yang nampaknya potongan sebuah cabang pohon jambu kelutuk. Tongkat kayu yang masih belum kering benar itu agaknya akan dapat dipergunakan dengan lebih baik daripada senjata-senjata lain yang tersedia, karena agaknya batang kayu jambu kelutuk itu langsung dipotong dari dahannya. Seandainya kayu itu sudah dikerat dan patah, maka ia masih akan dapat mm pergunakan potongan-potongannya untuk melawan tembak gajah saraya. Karena itu, ketika Mahisap Pukat merasa bahwa parang di tangannya itu mm ulai goyang, ia pun segera berusaha untuk mendekati sebatang kayu jambu kelutuk yang disandarkan pada sebatang pohon pisang. Namun parang itu sudah mm menjadi semakin goyah. Karena itu, maka dengan mm ngerahkan kemampuannya Mahisap Pukat berusaha menusuk-menyusuk pertahanan tombak gajah saraya. Serangan itu mm bukan serangan yang berbahaya. Tetapi gajah saraya harus menangkis serangan itu sambil menguasai kudanya. Dengan tangkasnya, maka Mahisap Pukat pun berputar. Cepat sekali. Keduanya pun kaemudian berlari menuju ke batang pisang di pinggir arna. Dengan tangkasnya Mahisap Pukat menyambar teongkat itu dan kemudian melarikan kudanya berputar mengambil jarak. Gajah saraya mm memang mm burunya. Namun sambil melarikan kudanya Mahisap Pukat sempat melihat tongkatnya yang agaknya mm utuh. Tetapi tidak lebih dari sebatang kayu biasa. Demikianlah, maka sejenak kemudian Mahisap Pukat justru menjadi semakin mantap. Ia sekali lagi mm utar kudanya langsung menghadapi kuda gajah saraya. Sementara itu gajah saraya sudah menjadi semakin dekat dengan ujung teombaknya mengarah ke dada Mahisap Pukat. Tetapi Mahisap Pukat sudah menjadi mantap. Ia menggerakkan kudanya berkisar dari garis semula. Sedikit saja. Tetapi arah kuda gajah saraya mm emang berubah. Dengan demikian maka ujung tembak gajah saraya pun telah berubah bergeser pula dari sasaran. Dengan cepat gajah saraya harus menguasai kudanya untuk mendapatkan arah sesuai dengan berkisarnya kuda Mahisap Pukat. Tetapi Mahisap Pukat sudah siap menghadapi segala kemungkinan dengan tongkat kayu jambu kelututnya. Ketika ujung teombak gajah saraya menyambarnya, dengan tangkasnya ia menangkis, kemudian mm memutar tongkatnya sehingga pangkalnya justru menusuk ke arah lambung gajah saraya. Mahisap Pukat mm emang berniat untuk benar-benar mm berikan perlawanan sebagaimana diharapkan oleh gajah saraya sendiri. Sementara itu kesabarannya pun semakin larut pula justru karena dua kali ia telah mendapatkan senjata yang nampaknya dengan sengaja telah dibuat cacat. Sementara itu serangan-serangan gajah saraya rasa-rasanya benar-benar berbahaya baginya. Tetapi ketika Mahisap Pukat benar-benar mendapat kesempatan, ternyata ia tidak dapat benar-benar menyakiti manggala pelayan dalam itu. Tongkatnya mm emang mampu menembus pertahanan gajah saraya. Tetapi Mahisap Pukat justru mm menahannya, sehingga sentuhan tongkatnya pada lambung gajah saraya tidak menggoyahkan daya tahannya. Namun gajah saraya sendiri tidak ingkar. Ia merasa lambungnya tersentuh pangkal tongkat Mahisap Pukat. Demikianlah sejenak kemudian maka pertandingan itu menjadi semakin sengit. Kedua ekor kuda dengan penunggangnya masing em asing itu berlari-larian saling menyambar. Bahkan kadang-kadang saling em ini hilang dan hampir berbenturan. Ternyata keduanya adalah penunggang kuda yang tangkas. Sementara kedua ekor kuda itu adalah kuda-kuda yang tegar dan kuat, sehingga pertandingan itu telah mm buat em mereka yang menyaksikan menjadi berdebar-debar. Para prajurit dan pelayan dalam yang ada di sekitar arna itu menyaksikan pertandingan itu dengan tegang. Mereka tidak melihat pendadaran di arna itu. Tetapi yang terjadi menurut penglihatan mereka adalah benar-benar sebuah pertempuran antara hidup dan mati. Namun sebenarnya lah mereka benar-benar mengagumi anak muda yang sedang mm ikuti pendadaran itu. Apa yang mereka lihat, bukan sekedar seorang calon pelayan dalam yang sedang mengikuti pendadaran. Tetapi seorang yang berilmu tinggi sedang melakukan semacam perang tanding. Untuk beberapa saat mereka yang berada di pinggir arna itu menyaksikan pertandingan itu dengan hampir tidak berkedip. Jantung mereka rasa-rasanya berdetak semakin cepat di dalam dada mereka. Apalagi anak-anak muda yang mengikuti pendadaran. Mereka rasa-rasanya tidak mengerti apa yang sedang em mereka saksikan. Mereka hanya dapat em mengikuti dua ekor kuda yang berlari-larian. Senjata yang saling menyambar dan menangkis. Mereka harus menahan nafas ketika mereka melihat ujung teombak gajah saraya yang tajam itu menyambar mahisapukat. Jika ujung tembak itu menentuhnya maka mahisapukat tentu benar-benar akan terluka. Sehingga pendadaran itu merupakan pendadaran yang sangat berbahaya. Tetapi mahisapukat sendiri sama sekali tidak menjadi cemas. Sejak semula ia sudah emerasa bahwa ia akan mampu mengimbangi ketangkasan manggala gajah saraya. Meskipun ia hanya bersenjata tongkat kayu jambu kelutuk sebesar dan sepanjang landaan tombak gajah saraya, namun bagi mahisapukat justru lebih baik dari pedang atau parangi anggoyah. Dengan tongkatnya, mahisapukat telah beberapa kali mampu menentuh tubuh gajah saraya. Tetapi setiap kali mahisapukat menahan tenaganya, sehingga sentuhan itu sama sekali tidak membehayakan manggala pelayan dalam itu. Gajah saraya sendiri bukannya tidak merasakan sentuhan-sentuhan itu. Bahkan ia mulai memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat terjadi. Gajah saraya merasakan bahwa sentuhan-sentuhan ujung tongkat mahisapukat semakin lama eme menjadi semakin keras, sehingga pada suatu saat, sentuhan itu akan benar-benar mampu melemparkannya dari punggung kudanya. Gajah saraya yang bertanding dengan mahisapukat itu benar-benar eme rasa heran. Ternyata anak yang masih muda itu benar-benar seorang yeang sangat tangkas. Jika ia dapat mengimbangi kemampuan senapati sawung tuuh, ternyata bukan hanya sekedar pujian yang pernah didengarnya. Juga perang tanding yeang pernah dilakukannya dengan empu damar. Gajah saraya yeang benar-benar ingin menguji kemampuan mahisapukat itu eme memang tidak dapat berbuat lain kecuali mengakui bahwa mahisapukat adalah anak muda yang luar biasa. Yang terjadi selama pendadaran telah eme membuat gajah saraya semakin eme ngaguminya pula. Anak muda yang berilmu sangat tinggi itu sama sekali tidak berniat untuk meniombongkan dirinya. Ia justru selalu menahan diri untuk berada pada tataran yeang sejajar dengan kawan-kawannya. Hanya sedikit kelebihan yang ditunjukkan agar ia dapat diterima di antara sepuluh orang terbaik di antara anak-anak muda yang mengikuti pendadaran itu. Sementara itu pendadaran itu masih berlangsung. Gajah saraya eme memang ingin melihat sejauh dapat dilakukan. Ia telah eme memancing agar mahisapukat menunjukkan kelebihannya bukan saja kepada kawan-kawannya peserta pendadaran. Tetapi juga para prajurit dan pelayan dalam. Gajah saraya eme memang berhasil eme mancing agar mahisapukat meningkatkan kemampuannya sampai pada suatu tataran yeang melampaui kamm empuan para peserta pendadaran dan bahkan para prajurit dan pelayan dalam yeang ikut serta dalam tugas-tugas pendadaran itu. Juga mereka yang melakukan pendadaran langsung bagi para peserta itu. Para prajurit dan pelayan dalam itu sempat berkata kepada diri sendiri untunglah bahwa bukan aku yeang harus melakukan pendadaran langsung atas anak muda itu. Sebenarnya lah mahisapukat eme memang eme nyadari bahwa yang dilakukan itu sudah terlalu jauh di atas tataran seorang pelayan dalam. Namun ia tidak dapat berbuat lain. Ia tidak mau namanya menjadi cemar karena kegagalannya mengikuti pendadaran mesipun terasa bahwa pendadaran itu sudah tidak wajar lagi. Tetapi mahisapukat eme memang tidak tahu alasan apakah yeang menjadikan pendadaran itu tidak wajar. Sementara itu, pendadaran itu pun masih berlangsung. Yang menyaksikannya semakin menjadi berdebar-debar. Ujung tembak gajah saraya menyambar-nyambar dengan garangnya. Namun tongkat mahisapukat pun berputar dengan cepatnya. Menangkis setiap serangan dan bahkan sempat pula eme belas menierang. Namun dalam pada itu, yeang mulai menjadi cmas adalah gajah saraya itu sendiri. Ia eme merasakan bahwa mahisapukat masih meningkatkan kemampuannya. Sementara itu, gajah saraya sendiri KM Udian eme yakini bahwa mahisapukat eme memang seorang yeang berilmu sangat tinggi. Bahkan jika pertandingan itu diteruskan sehingga mahisapukat kehilangan kesabarannya, maka mahisapukat akan mungkin benar-benar eme ngalahkannya. Jika mahisapukat KM Udian salah paham atas maksudnya karena tekanan-tekanan yang diberikannya, maka anak muda itu akan benar-benar marah. Karena itu, maka selagi keadaan masih nampak seimbang, maka gajah saraya harus menghentikan pendadaran itu. Meskipun semula gajah saraya masih berharap untuk dapat menundukkan mahisapukat karena senjata yang dipergunakannya bukan senjata yeang baik setelah ia berhasil memancing anak muda itu sampai ke tingkat yeang lebih tinggi, namun ternyata mahisapukat dapat eme mecahkan hembatan dari senjata-senjata yang disediakan. Karena itu, maka ketika ketegangan menjadi semakin eme muncak, maka gajah saraya pun kemudian berusaha untuk menghindar dan eme ngambil jarak sambil berkata Tahanlah mahisapukat! Tahan dirimu! Mahisapukat M mendengar seruan itu. Untunglah bahwa ia masih sempat eme ngendalikan dirinya, sehingga karena itu, maka ia berusaha untuk menghindarkan diri dari benturan-benturan yang dapat terjadi. Kedua ekor kuda itu nampak eme memang saling menjauh. Keduanya berusaha mengambil jarak, sementara gajah saraya telah melemparkan tombaknya dari jarak yeang cukup jauh ke arah sebatang pohon pisang yeang ada di pinggir arna. Dengan tepat tombak itu menancap pada batang pisang itu setinggi dada. Mahisapukat eme memang termangu-emangu sejenak. Namun kemudian ia pun bergeser menepi dan eme nyandarkan tongkatnya pada sebatang pohon pisang pula. Manggala gajah saraya yeang melihat mahisapukat menepi dan eme meletakkan tongkatnya, telah bergeser ke tengah-tengah arna. Kepada para peserta pendadaran untuk eme emasuki lingkungan pelaihan dalam, kepala para prajurit dan pelaihan dalam, gajah saraya itu kemudian berkata aku sudah melakukan pendadaran langsung atas peserta yang bernama mahisapukat ini. Seorang anak muda yeang telah mampu mengalahkan seorang pemimpin padepokan yang namanya dikenal oleh orang-orang Singasari, M. Punamar, dan yang saat ini sedang melakukan pendadaran untuk eme emasuki lingkungan pelaihan dalam di istana Singasari. Mendahului semua keputusan, maka aku berani mengatakan bahwa anak muda yang bernama mahisapukat ini akan dapat diterima menjadi pelaihan dalam. Di hadapan para peserta yeang kelak akan dapat diterima bersama mahisapukat, kepada para prajurit dan pelaihan dalam. Aku beritahukan bahwa mahisapukat akan langsung mendapat kedudukan sebagai seorang pemimpin kelompok dari kesatuan pelaihan dalam di istana Singasari, khususnya bagi calon pelaihan dalam yeang akan diterima bersamanya. Tidak ada yang tahu siapa yeang mula-mula bertepuk tangan. Namun kemudian terdengar tepuk tangan yeang riuh di sekitar arna pertandingan sebagai pendadaran khusus yang diselenggarakan atas mahisapukat langsung oleh manggala gajah saraya. Gajah saraya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Dengan demikian maka ia berharap bahwa tidak ada lagi perasaan iri terhadap kedudukan yang diberikan langsung kepada orang baru yeang bernama mahisapukat itu. Para prajurit dan pelaihan dalam telah melihat langsung kemampuannya yang tinggi, yeang diakini oleh gajah saraya bahwa kemampuan itu masih belum mencapai puncaknya dan bahkan mungkin mahisapukat masih mm punyai ilmu. Simpanan yeang ternyata mampu em mengatasi kemampuan em pudamar. Dalam pada itu mahisapukat sendiri em menjadi berdebar-debar. Tetapi agaknya teka teki yeang untuk beberapa lama mencengkam jantungnya telah terjawab. Manggala gajah saraya tidak berniat untuk meningkirkannya. Ia sudah menyatakan di hadapan banyak orang, bahkan di antara mereka terdapat Arya Kuda Cemani, bahwa ia akan diangkat langsung em menjadi pemimpin kelompok di dalam lingkungan kesatuan pelaihan dalam di Istana Singasari. Ternyata yeang menjadi berbesar hati bukan saja mahisapukat sendiri. Tetapi juga Arya Kuda Cemani. Meskipun mahisapukat belum pernah lewat orang tuanya berbicara tentang siasi, tetapi seolah-olah mereka sudah saling mengetahui hubungan di antara anak-anak mereka. Bagi Arya Kuda Cemani, kedudukan seorang pelaihan dalam akan lebih baik bagi sasi daripada seorang PM impin pada pokan yeang berada di tempat yeang jauh dari kota raja. Kebiasaan serta tata hidup sasi sejak kanak-kanak tentu tidak akan dengan mudah ditinggalkannya. Demikianlah, maka pendadaran bagi mereka yeang ingin em masuk ke lingkungan pelaihan dalam di Istana Singasari itu sudah selesai. Para peserta dapat beristirahat sambil menunggu pengumuman, siapakah di antara mereka yang dapat diterima menjadi pelaihan dalam dan siapa yang terpaksa tersisi. Tetapi sebagaimana pesan Manggala Gajah Saraya, bahwa mereka yang belum beruntung dapat diterima menjadi pelaihan dalam, maka pada kesempatan lain mungkin mereka akan mendapat kesempatan pula. Ketika para peserta itu beristirahat, maka beberapa orang di antara mereka telah ME nyatakan selamet atas keberhasilan Mahisa Pukat. Bukan saja diterima sebagai pelaihan dalam, tetapi sekaligus akan ME menjadi pemimpin kelompok, dari para pelaihan dalam yeang diterima dalam pendadaran itu. Anak muda yeang bertubuh raksasa itu pun dengan lantang berkata tetapi aku masih ME punya kemenangan atasmu. Tanda petik. Mahisa Pukat yang tidak tahu maksudnya tidak segera menjawab pernyataan itu. Tetapi justru kawannya yeang lain yang bertanya kemenangan apa? Bukankah kita pernah bertaruh? Dan akulah yeang menang dalam pertaruhan itu, jawab anak muda bertubuh raksasa itu. Mahisa Pukat tersenyum. Katanya ya. Aku MEng aku kalah. Tetapi kawannya mendesak taruhan apa anak muda bertubuh raksasa itu tertawa sambil menjawab aku bertaruh bahwa dalam pendadaran Mahisa Pukat tidak akan pernah kalah dalam setiap pertandingan. Bahkan, pertandingan yang terakhir langsung melawan Manggala. Pelaihan dalam pun, Mahisa Pukat tidak dapat dikatakan kalah. Meskipun juga tidak dapat dikatakan M. Enang. Ah, sudahlah potong Mahisa Pukat lihat, petugas itu tentu akan M. M. persilahkan kita makan. Ya, jawab salah seorang anak muda yang juga menjadi peserta. Seandainya aku tidak diterima, aku sudah M. mendapat kesempatan untuk makan enak selama beberapa hari sejak pendadaran pada tataran pertama. Di rumah aku tidak pernah mendapat makan sebaik makanan yang aku terima di sini. Kawan-kawannya tertawa. Seorang di antara mereka sempat menyahut ya. Aku juga tidak pernah makan seenak makanan di sini. Apakah jika kita diterima menjadi pelayan dalam makan kita akan seperti ini setiap hari? Anak-anak muda itu tertawa semakin riuh. Tetapi seorang di antara mereka berkata jadi tujuan kita untuk menjadi pelayan dalam sekedar untuk mendapatkan makanan yang enak seperti saat pendadaran? Sudahlah berkata anak muda yang bertubuh raksasa kita harus makan. Aku M. emang sudah lapar. Sebenarnya lah seorang petugas telah M. emang persilahkan anak-anak muda para peserta pendadaran itu untuk makan di ruangan di sebelah dapur. Sementara M. mereka makan, mereka masih sempat juga bergurau. Seorang M. mendekati anak muda bertubuh raksasa itu sambil berkatahi, sebanyak itu kau makan? Kenapa bertanya anak muda bertubuh raksasa itu? Tiga kali lipat dari Mah Isa Pukat, jawab kawannya. Yang lain tertawa. Seorang di antara mereka berkata lantang tetapi anak itu lebih kuat dari Mah Isa Pukat. Ia dapat M. emang bengkokkan lempengan besi yang tebal itu. Tidak tiba-tiba anak muda bertubuh raksasa itu menjawab ternyata Mah Isa Pukat tanpa harus M. engerahkan kekuatannya dapat meluruskan besi itu kembali di luar pengetahuan kalian. Nah, bukankah kalian tidak melihat? Tetapi demikian besi itu aku bengkokkan, maka diam-diam ia telah meluruskannya kembali. Dengan demikian, meskipun tubuhku jauh lebih besar dari tubuhnya, serta aku dapat menelan makanan jauh lebih banyak daripadanya, namun ternyata Mah Isa Pukat mempunyai kekuatan lebih besar dari aku. Ah! Jangan em-em bual potong Mah Isa Pukat. Kenapa aku harus membual? Aku akan mencari sepotong besi itu dan aku akan menunjukkan kepada anak-anak muda di sini. Bukankah itu tidak perlu jawab Mah Isa Pukat? Kenapa tidak bertanya anak muda itu? Sudahlah. Nanti kita terbatuk. Selagi kita em-akan, maka sebaiknya kita tidak berbicara, berkata Mah Isa Pukat kemudian sambil menyuapi mulutnya. Anak-anak muda itu em-emang terdiam sejenak. Namun anak muda bertubuh raksasa itu bertanya perlahan-lahan dan bersungguh-sungguh kenapa pedang yang kau pergunakan itu patah? Mah Isa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Sebelum menjawab anak muda bertubuh raksasa itu bertanya pula apakah parang yeang kemudian kau pergunakan itu juga akan patah? Mah Isa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia menggeleng mungkin tidak. Parang itu tidak akan patah seperti pedang yeang sebelumnya aku pergunakan. Tetapi kenapa kau em-mengganti senjatamu bertanya anak muda itu? Mah Isa Pukat termangu em-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya aku lebih senang em-m pergunakan senjata panjang daripada senjata pendek khususnya untuk em-m lawan tembak. Apalagi manggala gajah saraya em-m miliki kemampuan yang sangat tinggi em-m permainkan tembaknya. Agaknya ia terbiasa em-m pergunakan senjata tembak pendek seperti yang dipergunakan waktu itu. Anak muda bertubuh raksasa itu em-m ngangguk-ngguk. Katanya kemudian jika kita menilai dengan jujur, maka nilai em-m tentu lebih tinggi dari nilai manggala gajah saraya. Kau hanya em-m pergunakan sebatang tongkat kayu yang seakan-akan begitu saja dipatangkan dari batangnya, sementara manggala gajah saraya em-m pergunakan tembak yang sebenarnya. Tentu tidak. Tentu manggala gajah saraya tidak bersungguh-sungguh ingin em-m bunuhku. Seandainya aku tidak melawan sekalipun aku tidak akan terbunuh di pertandingan itu. Jika seorang prajurit yang bertugas melakukan pendedaran langsung dan em-m bunuh orang yang sedang mengalami pendedaran itu sama saja dengan sebuah pembunuhan, jawab Mahisa Pukat. Tetapi kenapa kau lebih senang em-m pergunakan teongkat kayu itu? Sedangkan di tempat lain tersedia batang tombak? Mahisa Pukat em-m mandang anak muda itu sejenak. Sambil tersenyum ia berdesis apakah kau sedang menelidiki satu perkara? Tidak. Tetapi aku menjadi heran melihat hal itu kau lakukan jawab anak muda itu. Jarak yang terdekat yang dapat aku capai adalah teongkat itu. Jika aku harus em-m mengu tembak pendek itu aku tentu terlambat. Jawab Mahisa Pukat masih tersenyum. Tetapi bukankah menggala gajah saraya tidak bersungguh-sungguh? Seandainya kau terlambat sekalipun, kau tidak akan dikenainya. Apalagi benar-benar em-em bunuhmu berkata anak muda itu pula. Mahisa Pukat justru tertawa. Katanya kau tidak em-em beri kesempatan aku untuk makan. Tetapi baiklah. Pertanyaanmu em mirip pertanyaan seorang petugas rahasia yang sedang mengusut perkara yang rumit. Barangkali aku dapat mengusulkan kepada Manggala Gajah Saraya, bahwa kau dapat ditempatkan dalam tugas rahasia kelak. Ah, jangan. Aku senang menjadi anak buahmu sebagai pelayan dalam. Tetapi kau belum em menjawab pertanyaanku. Seandainya aku terlambat menangkis serangannya. Meskipun serangan itu tidak akan benar-benar mengenaiku, namun nilai kemampuanku tentu dinilai kurang dari jika aku benar-benar mampu melakukannya. Sebenarnya aku em-em-emang tidak perlu meniombongkan diriku sebagaimana terlanjur aku lakukan. Tetapi aku benar-benar terpancing sehingga di luar kendali aku telah melakukannya, jawab Mahisa Pukat. Anak muda itu em-em ngangguk-ngguk. Namun masih ada satu pertanyaan yang tersangkut. Dengan ragu-ragu anak muda itu bertanya kenapa pedang itu patah? Sebenarnya pertanyaan itu juga em-em bersit di kepala Mahisa Pukat. Seakan-akan ada kesengajaan bahwa senjata yang disediakan baginya telah dibuat cacat. Namun kepada anak muda bertubuh raksasa itu iya em menjawab mungkin aku tergesa-gesa em-em pergunakannya, sehingga aku kurang berhati-hati. Tetapi pedang itu tidak akan patah, jawab anak muda bertubuh raksasa itu. Mahisa Pukat yang tidak ingin em mendapat pertanyaan lebih panjang lagi, tiba-tiba berbatuk-batuk. Sambil em menutup mulutnya ia terbungkuk-bungkuk em menahan batuknya yang menyesakan nafasnya. Kemudian ia pun em menggapai semangkuk minuman. Baru setelah ia em inum beberapa teguk ia menarik nafas dalam-dalam, katanya aku tidak boleh makan sambil berbicara. Baik. Baik sahut anak muda bertubuh raksasa itu. Tetapi katanya kemudian kau hanya berpura-pura. Mahisa Pukat justru tertawa. Tetapi ia pun kemudian benar-benar terbatuk-batuk karena butir nasi yang em asuk ke jalur yang salah. Sudahlah berkata kawannya yang lain kepada anak muda bertubuh raksasa itu kau jangan em mengajaknya berbicara saja barangkah kau terbiasa makan sambil berbicara. Tetapi orang lain tidak. Baik. Baik. Jawab anak muda bertubuh raksasa itu. Untuk beberapa lamanya anak-anak muda itu makan sambil berdiam diri. Tetapi anak muda bertubuh raksasa itu mulai beringsut. Tetapi sebelum ia bertanya lagi, kawannya sudah mendahuluinya nah, kau sudah akan berbicara lagi. Baik. Baik. Aku akan diam jawab anak muda itu. Demikianlah, setelah makan, maka anak muda bertubuh raksasa itu tidak lagi em-emburumah Isap Pukat dengan pertanyaan-pertanyaannya. Beberapa hal sudah dapat dipahami, meskipun sebenarnya masih ada yang ingin diketahuinya. Tetapi anak muda itu menduga bahwa Mah Isap Pukat tidak ingin menjawabnya. Namun sebenarnya lah pertanyaan yang sama tengah bergejolak pula di hati Mah Isap Pukat. Dalam pada itu, maka anak-anak muda itu tinggal menunggu saja pemberitahuan, siapakah di antara mereka yang gagal dalam pendadaran itu. Hanya sepuluh orang di antara mereka yang diterima. Bahkan mungkin kurang dari itu jika yang em-em menuhi syarat em-emang kurang dari sepuluh orang. Tetapi hari itu ternyata masih belum diumumkan siapakah yang akan diterima dan siapakah yang tidak. Anak-anak muda itu em-asih akan bermalam semalam lagi. Bahkan malam itu Manggala Gajah Saraya berkenan em menjamu anak-anak muda yang ikut sampai pendadaran terakhir. Mereka yang tidak diterima pun telah ikut pula dalam jamuan itu. Tetapi karena belum diumumkan siapakah di antara mereka yang tidak diterima, maka kedudukan mereka rasa-rasanya masih sama saja. Dalam jamuan itu sekali lagi Gajah Saraya yang mengumumkan bahwa Mah Isap Pukat akan langsung diangkat menjadi pemimpin kelompok dari anak-anak muda yang akan diterima sebagai pelayan dalam itu. Malam itu, setelah jamuan selesai, maka Mah Isap Pukat telah ditemui oleh salah seorang petugasan di atas nama Arya Kuda Cemani. Sepengetahuan Manggala Gajah Saraya, petugas Sandi itu em-em beritahukan bahwa em-emang ada orang yang dengan sengaja ingin meningkirkan Mah Isap Pukat dari pencalonannya. Siapa bertanya Mah Isap Pukat? Sebenarnya masih harus diusut sampai tuntas. Tetapi kami sudah em menemukan arah penelidikan kami. Orang itu adalah seorang prajurit muda. Ia em-em punyai pengaruh meskipun kedudukannya masih belum em meningkat sejak semula. Ayahnya adalah seorang senapati. Apa yang dilakukan adalah di luar. Pengetahuan ayahnya. Bahkan ketika ayahnya dihubungi, maka ia menjadi sangat terkejut. Ia pernah menghukum anaknya dalam persoalan ia yang sama. Dalam kedudukannya sebagai seorang anak muda yang merasa disaingi kemudaannya. Tetapi kesalahan itu telah diulangi lagi, berkata petugas Sandi itu. Tetapi bagaimana ia mampu menyusun jaringan Ie Ang Demikian luas ni A bertanya Mah Isap Pukat. Anak muda itu em-em punyai uang cukup. Meskipun ayahnya tidak mengetahui rencana itu, tetapi ternyata anak muda itu dan beberapa orang kawannya dapat melakukannya jawab petugas Sandi itu. Mah Isap Pukat menarik nafas dalam-dalam. Hampir tidak terdengar ia berdesis. Aku kira persoalan di antara kami sudah selesai. Ternyata masih ada kelanjutannya. Ayahnya akan menjatuhkan hukuman Ie Ang lebih berat, berkata petugas Sandi itu. Jika kau dapat berhubungan dengan ayahnya, katakan kepadanya bahwa hukuman badan itu tidak perlu. Tetapi anak itu perlu mendapat tuntunan lebih jauh. Aku ingin menemuinya jika mungkin serta diizinkan oleh ayahnya. Menurut dugaan serta perhitunganku ia sudah em menjadi jerah. Mungkin ada sesuatu yang em-em pengaruhinya sehingga ia mengulangi kesalahannya. Petugas Sandi itu mengangguk-angguka. Katanya aku akan melaporkan kepada Arya Kuda Cemani. Ia juga meniesalkan peristiwa itu. Tetapi Arya Kuda Cemani memang em menghendaki agar persoalannya diselesaikan ke dalam tanpa banyak keributan. Apalagi ayah anak muda itu juga tidak berniat em-em bela anaknya meskipun ia em-em punya kedudukan penting. Bahkan jika dikehendakinya, ia akan dapat em-em pergunakan kekerasan atau setidak-tidaknya em mendesak dengan ancaman-ancaman kekerasan. Tetapi senapati itu ternyata bersikap jujur dan bahkan siap menghukum anaknya sendiri. Mahisa Pukat M.E. ngangguk-angguk. Katanya aku justru kasihan kepadanya. Hatinya tentu tersiksa sehingga mendorongnya untuk melakukan kesalahan yang sama dengan Kerok yang justru lebih berbahaya. Namun petugas Sandi itu tidak em-em perpanjang pembicaraan itu. Beberapa saat kemudian maka anak-anak muda itu pun telah em memasuki bilik mereka untuk tidur, sementara malam em menjadi semakin larut. Seperti biasanya, pagi-pagi benar anak-anak muda itu sudah bangun. Ketika matahari terbit, maka mereka pun sudah berbenah diri dan sebentar kemudian mereka pun telah makan pagi. Setelah beristirahat sebentar, maka datanglah saat ia yang mendebarkan itu. Manggala Pelayan Dalam sendiri akan mengumumkan, siapakah di antara em mereka yang diterima menjadi pelayan dalam. Setelah M.E. memberikan sedikit pengantar, agar yang terpaksa tidak diterima tidak menjadi terlalu kecewa, maka Manggala Pelayan Dalam itu pun berkata ternyata kami berhasil mendapatkan 10 orang di antara kalian yang M.E. menuhi syarat sebagaimana yang kami harapkan. Sebenarnya semuanya M.E. miliki K.M.M. puan yang M.E. menuhi syarat. Tetapi sayang, bahwa kami hanya dapat menerima 10 orang saja. Meskipun demikian, karena Mah Isap Pukat akan langsung diangkat menjadi pemimpin kelompok, maka jumlah penerimaan kali ini akan menjadi 11 orang. Anak-anak muda itu hanya dapat M.E. ngangguk-angguk. Harapan mereka menjadi lebih besar karena jumlah penerimaan itu bertambah seorang. Tetapi bagaimanapun juga harus ada di antara M.E. yang tersisi. Semula kami M.E. menjadi cemas berkata Manggala Pelayan Dalam itu bahwa M.E. menuhi syarat tidak genap 10 orang. Namun ternyata justru lebih dari itu, meskipun akhirnya kami harus memilih 10 orang terbaik dari yang baik itu ditambah dengan seorang lagi. Anak-anak muda yang M.E. mendengarkan pernyataan itu termangu-emangu. Ternyata bahwa menurut Manggala Pelayan Dalam itu, M.E. semua dapat dianggap M.E. menuhi syarat. Tetapi karena hanya 11 orang yang dapat diterima, maka tentu ada di antara mereka yang harus tersisi.